Dibandingkan dengan keaktifan kastil, bagian luarnya tampak sangat dingin dan suram. Qin Fei yang berdiri sendirian di kehampaan dengan kepala menunduk, memikirkan sebuah pertanyaan di benaknya. Suara mendesing. Sesaat kemudian, suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar. Qin Fei yang mendongak dan melihat Yu Huang, Zhao Tai Lai, dan beberapa lainnya, terbang di udara seperti kilat. Salam, Tuan Muda. Mendarat di depan Qin Fei Yang, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya membungkuk. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana hasil panennya? Kembali dengan muatan penuh. Zhao Tai Lai mengeluarkan lima tas kiankun dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Setelah memeriksa, Qin Fei Yang segera bangun dengan ekspresi terkejut. Kelima tas kiankun ini berisi ramuan obat. Dan kebanyakan dari mereka adalah tanaman obat langka. Misalnya buah roh bayi, buah keberuntungan, sari air kui, sari kayu yi, dan lain sebagainya. Ramuan obat ini hanya kami temukan di negeri iblis. Kami belum pernah ke tempat lain. Yu Huang tertawa. Negeri iblis sebenarnya memiliki begitu banyak tanaman obat. Qin Fei Yang tidak percaya. Kami belum selesai mencari di negeri iblis. Jika kita mencari di seluruh negeri iblis, itu akan menjadi lebih menakjubkan. Kata pohon willow. Tidak perlu mencari di seluruh negeri iblis, asalkan itu cukup. Lagi pula, masih banyak orang di dunia kura-kura hitam, dan mereka juga harus bertahan hidup. Qin Fei Yang tertawa. Kami juga mempertimbangkan hal ini, jadi kami tidak mencari semua tanaman obat. Kata Zhao Tai Lai. Bagus sekali. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, bagaimana dengan tungkupil. Zhao Tai Lai dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Segera setelah, Zhao Tai Lai melambaikan tangannya, dan kuali hitam berkaki tiga muncul. Kuali hitam itu seukuran wastafel, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam seolah terbuat dari besi hitam. Seekor naga yang hidup terukir di atasnya. Cahaya harta karun bersinar ke segala arah. Ini Qin Fei Yang terkejut. Zhao Tai Lai berkata, kuali ini disebut kuali naga hitam, tungkupil kelas delapan. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, di mana kamu menemukannya? Itu juga negeri iblis. Momomomong, ini kebetulan. Saat kami memilih ramuan obat, kami masuk ke wilayah macan tutul ilahi emas. Kata Zhao Tai Lai. Macan tutul emas. Qin Fei Yang terkejut. Dia ingat saat itu, ketika dia berencana melawan Mu Qing dan Mutianyang, dia juga bertemu dengan macan tutul dewa emas. Liu Mu tersenyum dan berkata, tebakanmu benar. Itu macan tutul itu. Dia juga hadir ketika mereka bersekongkol melawan Mutianyang dan Mutianyang sebelumnya, jadi dia secara alami mengenali mereka. Kebetulan sekali. Qin Fei Yang terkejut. Kali ini, ketika kami bertemu dengannya, ia ingin menyelesaikan masalah dengan saya. Pada akhirnya, ia dikalahkan oleh Zhao Tua dalam waktu singkat. Kami menemukan kuali naga hitam ini di sarangnya. Milik Qin. Jadi begitu. Pertama kali, itu membantu kami menahan Mutianyang. Kali ini, itu memberi kami tungku pil kelas delapan. Macan tutul kecil ini sudah ditakdirkan bersama kita. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mendengar ini, Zhao Tai Lai dan yang lainnya saling memandang dan ekspresi mereka berubah. Apa yang salah? Qin Fei Yang memandang mereka. Zhao Tai Lai bertanya, Tuan muda, apakah Anda benar-benar berpikir Anda ditakdirkan dengan hal itu? Ya. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya dengan curiga, apakah ada masalah? Zhao Tai Lai terkekeh dan berkata, Sejujurnya, saya ingin menaklukkannya sebagai tunggangan. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, Ini hal yang bagus. Kamu telah menerobos ke alam dewa perang. Jika kamu memiliki binatang dewa sebagai tunggangan, itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Zhao Tai Lai tersenyum dan berkata, Saya khawatir Anda tidak akan setuju. Mengapa saya tidak menyetujui hal sebaik itu? Qin Fei Yang terdiam. Zhao Tai Lai berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak boleh merusak keseimbangan di sini? Biarkan semuanya berkembang secara alami. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang saya maksud adalah tidak mengganggu kehidupan orang. Saya tidak mengatakan Anda tidak dapat mencari tunggangan. Jadi begitu. Kalau begitu, bisakah kita mencari tunggangan? Pohon Willow memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Mata ke-6 tetua, Chui Li, dan Li Jian juga berbinar. Kalian. Qin Fei Yang melirik mereka dan merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian tidak bisa. Mengapa? Willow Tridan yang lainnya memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Mengapa si tua Zhao bisa dan mereka tidak bisa? Karena kamu tidak cukup kuat. Saya harus menetapkan aturan. Hanya mereka yang telah menerobos ke alam dewa perang yang diizinkan mencari tunggangan binatang dewa. Kata Qin Fei Yang. Ini. Willow Tridan yang lainnya mengangkat alis. Tidak banyak binatang dewa di alam kura-kura hitam. Jika semua orang di sekitarku menginginkan tunggangan, bagaimana jumlahnya bisa cukup? Kata Qin Fei Yang. Saya mengerti. Ini adalah semacam insentif bagi semua orang untuk bekerja keras. Zhao Tai Lai tersenyum. Itu benar. Itu yang aku maksud. Ada juga binatang dewa yang kuat dan lemah. Siapapun yang menerobos ke alam dewa perang terlebih dahulu berhak memilih. Tentu saja. Saya tidak akan membantu. Bisa atau tidaknya kamu menaklukkan pihak lain tergantung pada kemampuanmu sendiri. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitu. Willow Tridan yang lainnya bergumam. Mereka semua bersumpah dalam hati bahwa mereka akan menerobos ke alam dewa perang terlebih dahulu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke dalam kastil. Melihat Yu Huang, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya, Gongsun Bei dan Yan Wei sangat terkejut. Satu dewa perang, sembilan dewa kuasi, dan satu binatang kuasi divinitas. Sungguh barisan yang menakutkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang akan mampu menaklukkan begitu banyak keberadaan menakutkan dalam waktu sesingkat itu. Dan Wang Cai, waktunya bekerja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan kuali naga hitam serta beberapa tas kian kun muncul di depan dan Wang Cai. Kuali kelas delapan. Dan Wang Cai sangat bersemangat. Qin Fei Yang berkata, saya ingin Anda melakukan apapun untuk meningkatkan kultifasi Yan Wei. Kultifasi Yan Wei. Dan Wang Cai tercengang. Dia menatap Yan Wei dengan sedikit kecurigaan di matanya. Saat Yan Wei mengikutiku, pada awalnya aku tidak mempercayainya, jadi aku tidak membantunya membuka pintu potensi. Kemudian, saat aku mempercayainya, dia telah menerobos ke alam dewa perang dan tidak bisa lagi membuka pintu potensi. Mengenai masalah ini, hatiku juga merasa bersalah. Qin Fei Yang menghela nafas. Dan Wang Cai sepertinya menyadari sesuatu. Yan Wei dengan cepat berkata, Tuan muda, saya tidak pernah menyalahkan Anda. Qin Fei Yang berkata, Karena kamu tidak pernah menyalahkanku, aku merasa lebih buruk. Selesai. Qin Fei Yang memandang dan Wang Cai lagi dan berkata, Singkatnya, semua sumber daya harus diberikan kepadanya. Dipahami. Dan Wang Cai mengangguk. 200 tahun penuh. Bahkan jika Yan Wei belum membuka pintu potensi, dengan akumulasi sumber daya dalam jumlah besar, itu sudah cukup baginya untuk menerobos ke alam dewa perang bintang 9. Qin Fei Yang memandang Gongsun Bei dan tersenyum, Saudara Gongsun, Anda telah menerobos ke alam puncak. Saatnya memahami makna mendalam menjadi dewa. N. Gongsun Bei mengangguk dan mengerutkan kening, Namun, saya tidak tahu apa-apa tentang makna mendalam menjadi dewa. Tidak masalah. Aku akan mengirimmu ke tempat di mana kamu bisa mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Lihatlah Li Jian. Dia menerobos ke alam dewa di sana. Qin Fei Yang tersenyum. Li Jian. Gongsun Bei melirik ke arah Willow Tree dan yang lainnya. Dia masih belum tahu siapa Li Jian. Li Jian maju selangkah dan tersenyum, Saudara Gongsun, saya Li Jian. Saya dulunya adalah orang kepercayaan guru istana. Sekarang, saya mengikuti Tuan Muda. Jadi, kamu adalah orang kepercayaan guru kerajaan. Gongsun Bei mengangguk dan tersenyum, Salam, Saudara Li. Saya harap Saudara Li dapat menjaga saya di masa depan. Jaga satu sama lain, jaga satu sama lain. Li Jian dengan cepat melambaikan tangannya dan tersenyum. Gongsun Bei tersenyum dan memandang Qin Fei Yang, Sambil menggoda, kamu bahkan bisa menaklukkan orang kepercayaan guru kerajaan. Bukankah itu yang kuinginkan? Qin Fei Yang tersenyum. Anda. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan bertanya, Dimanakah tempat yang kamu bicarakan? Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Gongsun Bei ke kastil Ling Yun Fei. Ini. Melihat tanah asing di depannya, Gongsun Bei tercengang. Ini sebenarnya adalah objek luar angkasa yang lain. Hmm, ada seseorang di sini. Tiba-tiba, dia merasakan beberapa aura dan terbang. Segera. Dia melihat ladang pengobatan. Itu dia. Dia di sini juga. Ketika dia melihat wanita muda dari rumah naga Phoenix, Gongsun Bei terkejut. Di luar, Qin Fei Yang juga membawa Zhao Tai Lai kembali ke dunia kura-kura hitam. Adapun Willow Tree dan yang lainnya, mereka semua mengasingkan diri di kastil. Zhao Tai Lai berkata, Tuan Muda, apakah benar ada benda ilahi di Laut Netherworld seperti yang dikatakan Li Yun? Aku juga tidak yakin. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Zhao Tai Lai tertegun, kamu sekarang adalah penguasa dunia kura-kura hitam, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Biarkan aku merasakannya. Qin Fei Yang menutup matanya, dan persepsinya meningkat tanpa batas. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, dan senyuman muncul di matanya. Bagaimana itu? Zhao Tai Lai bertanya. Memang ada aura objek ilahi di Laut Netherworld. Dan tidak hanya di Laut Netherworld, aku juga merasakan aura objek ilahi di negeri iblis, tanah jiwa tersegel, dan gurun pasir. Kata Qin Fei Yang. Zhao Tai Lai terkejut. Qin Fei Yang melirik Zhao Tai Lai dan menggelengkan kepalanya, jangan pernah memikirkan benda-benda suci ini. Zhao Tai Lai tercengang, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Jangan salah paham. Maksudku adalah, benda suci ini tidak layak untukmu. Kata Qin Fei Yang. Tidak layak untukku. Zhao Tai Lai tercengang. Ya, aku bisa merasakan bahwa benda suci ini mirip dengan pedang bintang tujuh, tidak terlalu kuat. Dan sekarang kamu mengikutiku, aku harus bertanggung jawab untukmu dan mencarikanmu artefak ilahi yang layak. Belum lagi seberapa bagusnya, setidaknya setingkat dengan Divine Phoenix Blade. Qin Fei Yang tertawa. Jadi begitu. Zhao Tai Lai sepertinya terbangun dari mimpinya, dan dengan cepat membungkuk, terima kasih, Tuan Muda. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, pergi ke negeri iblis, cepat atlukkan macan tutul kecil itu, aku mungkin membutuhkan bantuanmu nanti. Membantu. Zhao Tai Lai tercengang. Kamu akan tahu nanti. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Baiklah. Zhao Tai Lai mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Zhao Tai Lai segera muncul di langit di atas area tengah negeri setan. Qin Fei Yang sendiri juga menguasai dunia kura-kura hitam dan terbang menuju barat laut. Tidak lama kemudian. 1692. Kota kuno itu mencakup area seluas sekitar 100 mil. Meski tembok kota yang tinggi dan gedung-gedung megah sudah bobrok, tak sulit membayangkan tempat ini dulunya megah dan makmur. Qin Fei Yang mengendalikan alam kura-kura hitam dan memasuki kota kuno. Tanah yang gelap dan kota yang sunyi senyap membuat tempat ini seolah tertutup oleh selubung misterius, misterius dan tak terduga. Setelah menghabiskan waktu kurang dari satu jam, Qin Fei Yang mencari di seluruh kota kuno, tetapi dia tidak menemukan satu orang pun. Mungkinkah mereka semua ada di benda luar angkasa ilahi? Jika itu masalahnya, dia bisa menggunakan pikiran ilahi untuk mencari. Namun, dia harus keluar untuk menggunakan pikiran ilahinya. Terlebih lagi, begitu dia menggunakan pikiran ilahi, dia pasti akan ditemukan oleh Mutian Yang dan yang lainnya. Apa yang aku pikirkan? Mu Qing memiliki mata mahatau. Mungkin dia sudah menemukanku ketika aku memasuki alam kuno. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan meninggalkan alam kura-kura hitam. Dia memasuki kastil kuno dan mendarat di jalan. Ledakan. Pikiran ilahinya tiba-tiba muncul dan melonjak ke segala arah. Segera. Sedikit senyuman muncul di matanya. Menggunakan walk formula, dia berjalan ke depan aula Bobrok. Aula itu tingginya lebih dari seratus kaki. Setiap batu bata, ubin, balok, dan pilar terbuat dari batu berkualitas tinggi. Di kedua sisi pintu, ada dua patung batu binatang ilahi. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan memperlihatkan taring mereka, yang menakutkan. Meski Bobrok, itu cukup untuk menunjukkan bahwa ini dulunya adalah kediaman kekuatan besar atau orang besar. Dan di aula ini, Qin Fei Yang menggunakan pemikiran ilahinya untuk menangkap dua artefak luar angkasa. Dia tidak melarikan diri. Ini berarti Mu Qing belum menemukanku. Qin Fei Yang bergumam. Namun, itu masuk akal. Mu Qing tidak mungkin membuka mata mahatau untuk memeriksa lokasinya sepanjang waktu. Dia tidak bersembunyi dan langsung menerobos masuk ke aula. Di dalam aula, tanahnya penuh lubang dan dindingnya lapuk. Segala jenis furnitur telah lapuk dan udara dipenuhi bau lembab. Siapa ini? Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Kemudian, sesosok hitam bergegas keluar dari kamar di sebelahnya dan menyerang Qin Fei Yang dengan kejam. Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat, dan api berkobar. Aula yang remang-remang itu segera menjadi seterang siang hari. Itu kamu. Qin Fei Yang. Seru bayangan hitam itu. Qin Fei Yang juga melihat wajah sebenarnya dari bayangan hitam itu. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut putih berbintik-bintik dan tubuh bungkuk. Namun, aura yang dia pancarkan sangat kuat. Dia jelas-jelas adalah dewa palsu. Qin Fei Yang mengamati lelaki tua itu dan bertanya, apakah saya pernah melihat Anda di suatu tempat sebelumnya? Dia merasa orang ini agak familiar. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu berbinar. Dia berbalik dan meninju. Sebuah lubang besar segera muncul di dinding aula. Segera setelah. Dia bahkan tidak melihat ke belakang saat dia terbang. Hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelumnya, dia sudah merasakan divine sense Qin Fei Yang. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa pemilik rasa ilahi ini adalah Qin Fei Yang. Saya ingat sekarang, saya ingat sekarang. Qin Fei Yang tiba-tiba menamparkan kepalanya, melihat punggung lelaki tua berpakaian hitam itu, dan tertawa, Kamu sepertinya adalah tetua istana nether. Aku melihatmu ketika kamu datang untuk membunuh pohon willow. Orang tua berpakaian hitam itu tidak menjawab. Qin Fei Yang maju selangkah dan mengejarnya. Saat Qin Fei Yang pergi, dua sosok muncul dari udara tipis di aula. Itu adalah wakil kepala aula istana nether dan Yan Shen Hou dari Kekaisaran Matahari Surgawi. Qin Fei Yang ini benar-benar mengejar kita sampai ke alam kuno. Hal yang paling sulit dipercaya adalah dia benar-benar mampu menghilangkan obsesinya, menghancurkan iblis batinnya, dan menerobos menjadi dewa. Yan Shen Hou melihat ke arah menghilangnya Qin Fei Yang dan berkata dengan kaget. Ini bukan pertimbanganku. Aku hanya ingin tahu, apakah kebetulan dia memasuki alam kuno, atau dia di sini untuk membunuh kita. Wakil ketua aula berkata dengan suara yang dalam. Jika itu kebetulan, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Namun jika dia sengaja memasuki alam kuno, itu berarti ular piton raksasa dan naga api telah membocorkan keberadaannya. Kalau tidak, bagaimana Qin Fei Yang tahu? Jangan khawatir tentang itu. Penatua Siong melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia pasti berusaha mengulur waktu agar kita dapat melarikan diri. Ayo pergi, kata Yan Senhou. Wakil ketua aula mengerutkan kening, kalau begitu, bukankah Penatua Siong akan hancur? Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Lebih baik dia mati daripada kita dimusnahkan. Kata Yan Senhou. Omong kosong. Elder Siong adalah anggota Istana Nether, tentu saja kamu tidak peduli. Jika itu adalah seseorang dari Kerajaan Matahari Surgawi, apakah kamu masih akan mengatakan itu? Kata wakil ketua aula dengan marah. Apa gunanya berdebat tentang hal ini? Kamu tidak akan pergi. Aku akan pergi. Yan Senhou mendengus dingin dan bergegas menuju pintu. Tapi tiba-tiba, sesosok putih muncul di depan pintu. Itu adalah Qin Fei Yang. Mata Yan Senhou membelalak saat dia berkata dengan kaget, apakah kamu tidak mengejar Penatua Siong? Mengapa kamu di sini? Apakah menurut mutrik kecilnya bisa menipuku? Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum mengejek saat dia melangkah ke aula dan berjalan menuju keduanya. Yan Senhou dan wakil ketua aula mundur ketakutan. Qin Fei Yang memutar matanya dan menatap wakil kepala aula, sebenarnya, saya tidak memiliki pemikiran apapun tentang Istana Nether, target saya adalah Kekaisaran Matahari Surgawi. Jangan dengarkan dia. Dia sengaja mencoba menjatuhkan kita satu per satu. Yan Senhou buru-buru berkata, apakah itu perlu? Qin Fei Yang tersenyum menghina dan berkata, bahkan jika semua Dewa Palsu dari kedua faksi Anda keluar, saya tidak akan peduli. Arogan. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu telah menerobos ke alam Dewa Palsu? Mati. Yan Senhou sangat marah, auranya meledak saat dia meninju ke arah Qin Fei Yang. Orang bodoh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil mengangkat lengannya dan meninju. Ledakan. Aura destruktif tiba-tiba meraung. Aula itu langsung rata dengan tanah. Pada saat yang sama, bersamaan dengan suara retakan, lengan Yan Senhou hancur di tempat. Seluruh tubuhnya terlempar saat darah mengucur dari mulutnya. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Mata Yan Senhou membelalak tak percaya. Wakil ketua istana juga sangat terkejut. Kita harus tahu. Yan Senhou adalah seorang Dewa Palsu Veteran dan merupakan salah satu dari sepuluh eksistensi teratas di seluruh Kekaisaran Matahari Surgawi. Qin Fei Yang baru saja menerobos, tapi dia mampu melukai Yan Senhou, seorang Dewa Palsu Veteran. Apakah ini mimpi? Yan Senhou menstabilkan tubuhnya dan berteriak, Wakil Ketua Aula, anak ini terlalu kuat, ayo kita bunuh dia bersama. Namun, Wakil Ketua Aula menutup telinga padanya dan memandang Qin Fei Yang, apakah kamu yakin tidak akan menyerang Istana Nether? Konyol, konyol. Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Qin Fei Yang itu? Yan Senhou berkata dengan marah. Diam. Wakil Ketua Aula berteriak, apa hak Anda untuk memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan? Qin Fei Yang memandang Yan Senhou dengan sedikit ejekan di matanya. Dia melihat ke arah Wakil Ketua Aula dan berkata, Minggir. Oke. Wakil Ketua Aula menganggup dan dengan patuh mundur ke samping. Aku sangat marah. Yan Senhou meraung. Qin Fei Yang maju selangkah dan berjalan menuju Yan Senhou dengan ekspresi tenang. Apa yang ingin kamu lakukan? Yan Senhou buru-buru mundur. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata, Qin Agungku dan kerajaan matahari surgawimu tidak dapat didamaikan, menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Ledakan. Auranya seperti pelangi, mengejutkan semua orang. Yan Senhou mengertakan gigi dan mengaktifkan jiwa pertempurannya saat dia dengan marah menyerang Qin Fei Yang. Semut belaka yang berani bersaing dengan matahari dan bulan. Qin Fei Yang tersenyum menghina. Ledakan. Mengaum. Teratai api sembilan daun muncul begitu saja. Kekuatan ilahi yang menakutkan itu menggemparkan dunia. Ledakan. Segala sesuatu dalam jarak 10 ribu mil hancur dalam sekejap. Disertai dengan dua ledakan yang memekakkan telinga, jiwa pertempuran dan jiwa pertempuran Yan Senhou hancur di tempat dan menghilang di udara. Menyembur. Yan Senhou memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya pucat. Namun, saat ini, niat membunuh melintas di mata wakil ketua Aola. Dia diam-diam mendekati Qin Fei Yang dan memukul punggung Qin Fei Yang dengan telapak tangannya. Ledakan. Qin Fei Yang segera memuntahkan seteguk darah dan menghantam tanah di bawah. Sebuah lubang yang dalam segera muncul. Retakan menyebar kemana-mana seperti jaring laba-laba. Anda. Yan Senhou menatap wakil ketua Aola dengan kaget. Apakah menurutmu aku akan mempercayai omong kosongnya? Saya berpura-pura berkompromi hanya untuk mencari peluang bagus. Wakil ketua Aola mencibir. Bagus sekali. Yan Senhou sangat gembira. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Qin Fei Yang, hanya untuk melihat Qin Fei Yang terbaring tak bergerak di dasar lubang dengan darah mengalir dari punggungnya. Dia tidak sadarkan diri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bunuh dia. Teriak Yan Senhou. Wakil ketua Aola mengangguk. Ledakan. Mata mereka berkilat dingin saat mereka melepaskan teknik ilahi terkuat mereka lagi. Mereka menyerang Qin Fei Yang dengan niat membunuh yang mengerikan. Kedua teknik ilahi itu sangat menakutkan. Tanah bergetar dan kekosongan terdistorsi. He he. Tiba-tiba. Sebuah tawa terdengar di udara. Mata Yan Senhou dan wakil kepala Aola membelalak saat mereka menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Dia tidak pingsan. Qin Fei Yang perlahan bangkit dan menatap wakil kepala Aola. Dia berkata, Menyerang saya adalah pilihan terburuk yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Melihat mata Qin Fei Yang, wakil kepala Aola tidak bisa menahan perasaan panik. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan seekor burung phoenix ilahi melonjak ke langit untuk bertemu dengan dua teknik ilahi. Seni phoenix api. Ledakan. Kedua teknik ilahi segera runtuh dan dimusnahkan. Istana neder, Kekaisaran Matahari Surgawi. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Qin Fei Yang tersenyum saat roh naga ungu emas itu meraung. Kemampuan ilahi bawaan, langsung diaktifkan. Kawasan dalam radius 10.000 mil tiba-tiba berubah menjadi penjara. Yan Senhou dan wakil ketua Aola di penjara dalam kehampaan, tidak bisa bergerak sama sekali. Gelombang keputus asaan yang tak bisa hilang melanda hati mereka. Tatapan Yan Senhou tiba-tiba bergetar saat dia buru-buru berteriak, berhenti, Mutian Yang ingin mengatakan sesuatu padamu. Bahkan jika dia ingin mengatakan sesuatu, kamu harus mati. Qin Fei Yang tersenyum dan mendarat di depan Yan Senhou. Tidak. Yan Senhou berteriak putus asa. Qin Fei Yang mengulurkan lengannya, kelima jarinya seperti cakar elang saat dia meraih kepala Yan Senhou dan meremasnya. Yang paling. Kepala Yan Senhou langsung meledak seperti semangka. Melihat pemandangan ini, wakil ketua Aola sangat ketakutan. Saat Yan Senhou hampir mati, Mu Qing muncul begitu saja dan berkata dengan marah, kamu keterlaluan. Terlalu banyak. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah itu berlebihan atau tidak, tapi saya mengagumi keberanian Anda. Meskipun Mu Qing yang muncul, suaranya adalah suara Mutian Yang. Itu sudah jelas. Pada saat ini, orang yang menempati tubuh Mu Qing adalah Mutian Yang. Mendengar. Mutian Yang mengangkat alisnya. Tidakkah kamu melihat bahwa aku membuka penjara kaisar? Saya pikir dengan kondisi Anda saat ini, Anda seharusnya tidak dapat menghancurkan penjara kaisar. 1693 Aku tahu. Saat aku keluar, aku tidak berpikir untuk pergi hidup-hidup. Kata Mutian Yang. Kamu cukup sadar diri. Katakan padaku, apa yang ingin kamu katakan? Kata Qin Fei Yang. Mengapa kamu muncul di alam kuno? Apakah ular raksasa dan naga api menghianati kita? Mutian Yang berkata dengan suara yang dalam. Setelah kamu pergi, banyak hal terjadi. Ular raksasa itu sudah mati, dan naga api bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Kata Qin Fei Yang. Apa? Matamu Tian Yang bergetar. Wajah wakil ketua istana juga menjadi pucat. Pendukung terbesar mereka sekarang adalah naga api dan ular raksasa. Namun mereka tidak menyangka kedua pendukung ini akan tumbang. Kata Qin Fei Yang. Bukankah naga api mengirim orang-orangmu ke alam kuno? Bukankah dia sudah memberitahumu? Tidak. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan segera melambung. Dan kamu akan segera mati di tangannya. Kata Mutian Yang. Mati di tangannya. Dia benar-benar tahu cara berbicara besar. Bahkan jika hal itu tidak terjadi, dia tidak bisa membunuhku. Karena penguasa alam kura-kura hitam sekarang adalah aku. Qin Fei Yang mencibir. Apa? Kamu menjadi penguasa alam kura-kura hitam. Mata mereka melebar karena marah. Itu benar. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana mungkin? Alam kura-kura hitam adalah dunia kecil yang mandiri, bahkan jika naga api dan ular raksasa tidak dapat menghentikanmu, penciptanya tidak akan membiarkanmu. Kata Mutian Yang. Ada beberapa hal yang tidak akan kamu mengerti. Izinkan saya bertanya kepada Anda, ketika leluhur memasuki reruntuhan ilahi, apakah dia menanyakan tentang alam kuno? Kata Qin Fei Yang. Ya. Dia memang menanyakan hal itu. Mu Tian Yang mengangguk. Qin Fei Yang buru-buru berkata, kenapa dia menanyakan hal itu? Apakah ada rahasia yang tersembunyi di alam kuno? Saya juga tidak tahu. Kami sudah berada di alam kuno selama lebih dari setahun, tapi kami belum menemukan sesuatu yang luar biasa. Kata Mu Tian Yang. Mungkinkah nenek moyang hanya sekedar menanyakan hal itu dan tidak punya niat lain? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berpikir keras. Mu Tian Yang berkata, ada pertanyaan lain. Berbicara. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana kamu menjadi dewa? Inilah yang paling tidak dapat dipahami oleh Mu Tian Yang. Karena situasi Qin Fei Yang, dia tahu betul bahwa hampir mustahil baginya untuk menjadi dewa. Qin Fei Yang berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan membuka jalan baru menuju keilahian. Kamu berhasil. Mu Tian Yang bingung. Bukankah sudah jelas? Qin Fei Yang mengangkat bahu. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Sejujurnya, aku sangat mengagumimu sekarang. Untuk membuka jalan baru menuju keilahian, Anda adalah orang pertama di dunia yang melakukannya. Mu Tian Yang menghela nafas. Qin Fei Yang berkata, kamu sepertinya telah melupakan seseorang, Su Ge Ming Yang. Su Ge Ming Yang. Mu Tian Yang bergumam, sepertinya tenggelam dalam ingatannya. Setelah beberapa lama, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, kamu tahu, sebenarnya ada cara kedua untuk memasuki reruntuhan ilahi. Apa itu? Tatapan Qin Fei Yang bergetar, dan dia berkata, bagaimana kamu tahu? Mu Tian Yang berkata, sepertinya kamu telah memperhatikan sesuatu dari Su Ge Ming Yang. Apa maksudmu? Mungkinkah kamu juga mengetahui situasi Su Ge Ming Yang? Kata Qin Fei Yang. Masalah ini, selain Su Ge Ming Yang, di dunia ini, aku khawatir hanya leluhurmu dan aku yang tahu yang terbaik. Mu Tian Yang menghela nafas. Apa yang sedang terjadi? Siapa orang yang bersembunyi di tubuh Su Ge Ming Yang? Teriak Qin Fei Yang. Mu Tian Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan susah payah, itu bukan manusia, itu naga. Ada ketakutan yang mendalam di matanya. Naga. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ya. Kekuatannya sangat menakutkan. Jantung naga iblis, mata naga iblis, cakar naga iblis, skala naga iblis, saya rasa Anda mengetahuinya. Kata Mu Tian Yang. Tentu saja saya tahu. Semua ini ada bersamaku sekarang. Kata Qin Fei Yang. Jantung naga iblis, mata naga iblis, dan sebagainya adalah bagian dari tubuh naga iblis. Kata Mu Tian Yang. Apa? Qin Fei Yang gemetar secara fisik dan mental. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, sepertinya aku pernah mendengar legenda ini dari seseorang. Konon naga iblis memiliki seorang guru bernama leluhur iblis. Ini bukan legenda. Itu benar. Kata Mu Tian Yang. Naga iblis, leluhur iblis. Mata Qin Fei Yang bergetar. Legenda itu ternyata benar adanya. Dengan kata lain, Zuge Ming Yang adalah murid naga iblis. Lin Yi Yi dan putri Duyung kini berada di tangan naga iblis. Qin Fei Yang berkata, saya ingin tahu segalanya tentang naga iblis. Segala sesuatu tentang naga iblis. Mu Tian Yang bergumam dan tiba-tiba mencibir, bukankah kamu sangat pintar? Pergi dan periksa sendiri. Qin Fei Yang berkata, katakan padaku, aku akan mengampuni nyawamu. Haha. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku, kan? Apakah kamu benar-benar tahu maksudku? Mu Tian Yang tertawa. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Nenek moyangmu belum pernah terjadi sebelumnya. Pernahkah kamu berpikir bahwa jika aku hanya memiliki kemampuan ini, bagaimana aku bisa menjadi lawan yang kuat dari leluhurmu? Qin Fei Yang, oh, Qin Fei Yang, kamu masih terlalu muda. Mu Tian Yang menggelengkan kepalanya. Hati Qin Fei Yang mencelos, dan firasa tidak enak muncul di hatinya. Tiba-tiba, aura menakutkan keluar dari tubuh Mu Tian Yang. Begitu aura ini muncul, dunia berubah warna. Diiringi serangkaian suara gemuruh yang memekakan telinga, bumi di sekitarnya runtuh dengan dahsyat. Penjara kaisar juga langsung rusak. Ini adalah aura artefak ilahi. Ekspresi Qin Fei Yang berubah, dan dia dengan cepat mundur. Namun, hanya auranya yang muncul, tetapi Mu Tian Yang tidak mengeluarkan artefak ilahi. Mu Tian Yang sedikit mengangkat sudut mulutnya, memandang Qin Fei Yang dengan mengejek, dan bertanya, bagaimana aura ini? Bisakah itu dibandingkan dengan kastilmu dan Chang Sui? Wajah Qin Fei Yang setenang air. Dia tidak tahu apakah aura ini bisa dibandingkan dengan Chang Sui dan kastil. Karena seberapa kuat Chang Sui dan kastilnya masih menjadi misteri. Tapi dia tahu aura ini telah membuatnya putus asa. Apakah kamu tahu? Nenek moyangmu, kaisar Qin, memiliki artefak ilahi dengan kekuatan hukum. Katamu Tian Yang. Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana Anda tahu? Mu Tian Yang terkejut. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, saya tahu lebih banyak dari yang Anda pikirkan. Mu Tian Yang bercanda, lalu tahukah Anda bahwa saya juga memiliki artefak ilahi dengan kekuatan hukum? Apa? Tubuh dan pikiran Qin Fei Yang bergetar. Ini hanyalah sebuah sambaran petir. Itu terlalu tidak terduga. Mu Tian Yang berkata, jadi tidak mungkin kamu membunuhku. Qin Fei Yang berkata, aura ini dilepaskan oleh artefak ilahi itu. Benar. Baiklah, bisakah kita duduk dan ngobrol baik-baik sekarang? Mu Tian Yang berkata sambil tersenyum. Mata Qin Fei Yang berkedip dan dia tiba-tiba menyeringai. Apa yang Anda tertawakan? Mu Tian Yang mengangkat alisnya. Awalnya, aku berpikir akan sangat membosankan membunuhmu seperti ini. Sekarang, kamu juga memiliki artefak dewa dengan kekuatan hukum. Lebih menyenangkan bermain seperti ini, bukan? Biarkan aku melihat betapa kuatnya artefak ilahi itu. Tubuh Qin Fei Yang bergetar, dan kekuatan suci yang mengerikan meletus. Bersenandung. Naga Ki Umo Mas muncul, dan segel naga ilahi pun muncul. Melihat ini, Mu Tian Yang langsung menjadi marah, dan berkata, jika kamu dan aku bertarung, kita berdua akan terluka, apakah ada artinya? Tapi kamu juga tahu bahwa akan ada pertarungan antara kamu dan aku. Hentikan omong kosongmu, bunuh. Qin Fei Yang berteriak, segel naga ilahi mengembang tertiup angin, dan dalam sekejap, ia tumbuh hingga beberapa ratus kaki, bersinar dengan cahaya ilahi, seperti gunung besar, dan menekan Mu Tian Yang. Murid wakil kepala istana menyusut, dan dia dengan cepat mundur. Penatua Siong juga kembali, dan memandang wakil kepala istana, apa yang terjadi? Wakil kepala istana berkata dengan suara yang dalam, kekuatan Qin Fei Yang ini telah jauh melampaui kita, Yan Sen Ho bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun, dan langsung terbunuh. Apa? Yan Sen Ho sudah mati? Penatua Siong terkejut. Ya, wakil ketua istana mengangguk. Tidak hanya metode anak ini yang luar biasa, bahkan otaknya pun menakutkan. Sebelumnya, kamu ingin memancingnya pergi, tapi dia mengetahui niatmu dan menunggu di luar pintu, membuat kita lengah. Kata wakil ketua istana. Mengapa kami memprovokasi orang ini? Penatua Siong menghela nafas, melihat ke arah Qin Fei Yang, yang berdiri di tengah angin dengan aura yang mengesankan, wajah lamanya dipenuhi ketakutan. Dalam sekejap mata, aura dari segel naga ilahi sangat mengerikan dan merusak area kehampaan yang luas. Mutianyang menatap segel naga ilahi, dan cahaya dingin yang menusup tulang melintas di matanya. Bagus. Hari ini, kita akan menyelesaikan dendam kita di sini. Mutianyang tiba-tiba meraung, dan belati terbang keluar dari tubuhnya. Belati itu panjangnya satu kaki, dan warnanya merah darah, seolah-olah diwarnai dengan darah. Begitu muncul, dunia diselimuti kabut berdarah, dan dipenuhi aura jahat yang tak tertandingi. Seolah-olah raja iblis yang tiada tarannya telah lahir. Namun, yang aneh adalah belati itu mengeluarkan bau yang menyengat. Bau busuk ini seperti bau kotoran. Mutianyang melihat belati itu, dan ekspresinya sangat hormat. Dia membungkuk dan berkata, Belati darah, aku serahkan padamu. Dentang. Belati darah bergetar di kehampaan, dan ketajaman yang mengejutkan muncul, menghadap segel naga ilahi. Ledakan. Segel naga ilahi hancur di tempat, dan tubuh Qin Fei yang gemetar. Dia mundur terus-menerus, dan darah naga ungu emas mengalir dari sudut mulutnya. Ini artefak ilahi itu. Qin Fei yang menatap belati darah. Meskipun belati darah memiliki bau yang menyengat, seolah-olah baru saja diambil dari tangki septik, ketajamannya yang mengerikan sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Dentang. Belati darah menembus langit dan menyerang ke arah Qin Fei yang. Cahaya berdarah itu melonjak, dan penuh dengan niat membunuh. Selain itu, Qin Fei yang dapat merasakan bahwa kabut berdarah yang dikeluarkan oleh belati darah tidak hanya dapat mengikis jiwanya, tetapi juga mencuri darah di tubuhnya. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam, dan sambil berpikir, kastil kuno itu terbang keluar dari gelabelanya. Dia tersenyum dan berkata, terserah kamu. Dentang. Sebelum dia selesai berbicara. Kastil kuno itu bergetar hebat, dan kekuatan yang mengejutkan menyebar. Kehampaan retak, dan langit hancur. Bumi juga berguncang hebat dan runtuh. Dari jauh, itu seperti pemandangan akhir dunia. Ledakan. Kedua artefak ilahi bertabrakan dengan ganas di kehampaan. Mereka sangat cepat sehingga bahkan masternya, Qin Fei yang dan Mutian yang, tidak dapat menangkap mereka. Aura destruktif menyebar ke segala arah. Puluhan ribu mil jauhnya terkena dampaknya. Dapat dikatakan bahwa dunia telah hancur. Itu benar-benar bisa bertabrakan dengan kastil kuno. Qin Fei yang sangat terkejut. 1694. Pada saat yang sama, wakil kepala istana dan Penatua Siong juga mundur dengan tergesa-gesa. Ketika dua artefak yang menentang surga bertabrakan, bahkan dengan budidaya mereka, mereka merasakan rasa takut dari jiwa mereka. Retakan. Ledakan. Serangkaian suara keras bergema melalui awan. Langit runtuh, dan bumi tenggelam. Dibandingkan dengan ini, pertempuran sengit dan berdarah yang pernah dialami semua orang di masa lalu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Mereka bahkan tidak layak untuk disebutkan. Semakin banyak Qin Fei yang memperhatikan, dia menjadi semakin tidak percaya. Setelah bertabrakan begitu lama, Blood Blade sama sekali tidak dirugikan. Memadamkan. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Mutian Yang, matanya berkedip dengan niat membunuh, jangan bermalas-malasan juga. Ledakan. Setelah dia selesai berbicara, dia menginjak kata jalan dan mendarat di depan Mutian Yang, melemparkan pukulan. Apa? Teleportasi. Mutian Yang segera menjadi pucat karena ketakutan. Di dunia ini, hanya mereka yang berhasil menembus alam dewa perang yang bisa mengendalikan teleportasi. Tapi bukankah Qin Fei Yang ini hanya dewa palsu? Dalam sekejap, dia buru-buru mengerahkan secercah kesadaran ilahi dan melemparkannya ke tangan Qin Fei Yang. Saat ini, dia mengendalikan tubuh Mu Qing. Mu Qing hanyalah seorang dewa perang. Apakah itu tubuh fisiknya atau kipertempurannya, semuanya jauh lebih rendah dari Qin Fei Yang. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan akal sehatnya untuk bertarung. Ledakan. Qin Fei Yang tidak mengelak sama sekali, dan menekan akal sehatnya. Dengan suara keras, kesadaran ilahinya lenyap di tempat. Namun, dia pun terpaksa mundur beberapa langkah. Kamu benar-benar berani menggunakan akal sehatmu. Sepertinya setelah tahun ini, kesadaranmu telah pulih sedikit. Setelah menstabilkan langkah kakinya, Qin Fei Yang mencibir dan mengambil satu langkah ke depan, langsung mendarat di belakang Mu Tianyang. Ini bukan teleportasi. Murid Mu Tianyang mengerut. Itu benar. Ini adalah salah satu dari enam kata seni ilahi, kata jalan. Qin Fei Yang mencibir dingin, tangannya seperti cakar elang, dan kekuatan dewa palsu memenuhi ujung jarinya saat dia meraih kepala Mu Tianyang. Ketajaman ujung jarinya yang mengerikan membuat Mu Tianyang menggigil tak terkendali. Saat berikutnya, dia dengan tegas meninggalkan tubuh Mu Qing dan mengirim Mu Qing ke dalam benda dewa spasial. Mengikuti dengan cermat, kesadaran ilahi Mu Tianyang berubah menjadi kepalan tangan seukuran batu giling dan meledak ke arah tangan besar Qin Fei Yang. Gemuruh. Keduanya bentrok sekali lagi. Engah. Tubuh Qin Fei Yang bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Wajahnya penuh kejutan. Bagaimana ini mungkin? Dalam tabrakan tadi, dia menemukan bahwa kekuatan destruktif dari kesadaran jiwanya sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari yang pertama kali. Faktanya, dia bahkan merasa seolah-olah dia telah melampaui level semi-divinity. Bagaimana itu? Mu Tianyang tersenyum bangga dan muncul di kehampaan. Qin Fei Yang memantapkan langkahnya dan melihat ke atas. Dia langsung terkejut. Dia melihat seorang pria parubaya berdiri di kehampaan di seberangnya. Tingginya tujuh kaki dan memiliki tubuh yang kuat. Dia mengenakan jubah emas dengan sulaman naga emas bercakar lima di atasnya. Rambut hitam tebalnya berkibar di kehampaan seperti seorang kaisar, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengejutkan. Anda, Qin Fei Yang terkejut. Itu sebenarnya adalah tubuh aslinya. Mungkinkah mutian yang telah memadatkan rasa ilahinya? Kamu pasti sangat terkejut. Itu benar. Setelah memasuki kekaisaran matahari surgawi di dunia kura-kura hitam, aku memperoleh pil pembeku ilahi dalam jumlah besar. Dan setelah memasuki dunia kuno, ular piton raksasa secara pribadi membantu saya memadatkan divine sense saya. Selain itu, benda ketuhanan spasialku juga memiliki susunan waktu, jadi sekarang, aku hampir memadatkan rasa ketuhananku. Kata Mu Tianyang. Hampir. Dengan kata lain, kamu belum memadatkan divine sensmu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Hanya satu langkah lagi. Saat wajahku muncul, itu berarti divine sensku sudah terkondensasi sepenuhnya. Namun, bahkan jika aku belum memadatkan rasa ilahiku, kekuatanku tidak lagi sebanding dengan dewa palsu sepertimu. Mu Tianyang berkata dengan bangga. Qin Fei Yang menatap wajah Mu Tianyang. Wajahnya memang hanya garis samar-samar. Jika wajahnya dihilangkan, Mu Tianyang sekarang menjadi orang yang hidup. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dewa palsu sepertiku. Qin Fei Yang bergumam. Kalau begitu aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Ledakan. Formula pertempuran telah diaktifkan. Dia maju selangkah, dan kekuatan dewa palsu meraung ke segala arah saat dia menyerang Mu Tianyang. Karena kamu ingin tahu, maka aku akan membiarkanmu mengalaminya. Mu Tianyang tersenyum dingin dan tidak mengelak. Dia melangkah maju dan meninju Qin Fei Yang. Ledakan. Diiringi dengan suara yang memekakan telinga, tubuh asli Mu Tianyang segera menghilang. Dia bahkan menghancurkan tiga helai di fine sense. Di sisi lain, Qin Fei Yang. Saat ini, dia seperti gunung, berdiri kokoh di kehampaan, tidak bergerak. Jadi hanya itu saja. Wajah Qin Fei Yang penuh dengan penghinaan. Formula pertempuran tidak hanya memberinya pertahanan yang luar biasa, tetapi juga mengurangi setengah kekuatan serangan Mu Tianyang. Mu Tianyang memadatkan tubuh aslinya lagi, menatap Qin Fei Yang, dan mengucapkan kata demi kata, formula enam kata, formula pertempuran. Mata yang bagus. Jika kamu sudah memadatkan di fine sense-Mu, aku mungkin akan mundur. Tapi sayangnya, di fine sense-Mu masih selangkah lagi. Dan langkah inilah yang akan menyebabkan tubuh dan jiwamu hancur hari ini. Qin Fei Yang berteriak keras saat auranya melonjak seperti pelangi. Seekor naga ungu emas meraum. Mengaum. Gelombang suara yang menghancurkan dunia membanjiri langit seperti semburan binatang buas, menerkam ke arah Mu Tianyang. Jurus kedua formula naga ilahi, raungan naga ilahi. Hati Mu Tianyang terasa berat. Kali ini, dia memang terlalu ceroboh. Apakah Qin Fei Yang orang biasa? Tentu saja tidak. Menghadapi anak ini, kapanpun, dia harus berhati-hati dan memperlakukannya dengan serius. Hah. Melihat gelombang suara yang menakutkan, Mu Tianyang menghela nafas panjang, memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ketika saya memadatkan kesadaran ilahi saya dan kembali ke tubuh ilahi saya, saya akan bertarung melawan Anda. Apa? Kamu ingin mundur? Qin Fei Yang mengangangkat alisnya. Ini tidak disebut mundur, ini disebut bijaksana. Meskipun aku sudah sangat kuat sekarang dan bisa membunuh dewasemu, kamu adalah pengecualian. Jika kita terus bertarung, yang pada akhirnya akan menderita hanyalah aku. Namun, kamu tidak perlu khawatir, aku akan memanggil seseorang untuk bermain denganmu. Mu Tianyang tersenyum dingin. Astaga! Saat berikutnya, seorang pria parubaya berjubah ungu muncul di depannya. Mu Tianyang memandang pria parubaya berjubah ungu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mainkan dia. Pria parubaya berjubah ungu mengangkat alisnya, menatap gelombang suara, dan aura ilahi yang menakutkan meletus. Mengaum! Diiringi dengan oman naga yang keras, naga emas bercakar lima muncul di langit, membawa aura naga yang perkasa saat menerkam menuju gelombang suara. Ledakan! Saat mereka bertemu, langit berubah warna. Gelombang suara dan naga emas bercakar lima hancur di kehampaan pada saat bersamaan, menghancurkan segalanya. Kinfei yang mengangkat alisnya, menatap pria parubaya berjubah ungu, dan mencibir, sudah berapa lama, dan kamu sudah begitu patuh padamu Tianyang, bahkan melepas mahkota naga dan jubah nagamu. Seorang raja yang bermartabat sepertimu hanyalah orang yang tidak berguna. Itu benar. Orang ini adalah raja kerajaan matahari surgawi di dunia kura-kura hitam. Ketika pria parubaya berjubah ungu mendengar ini, dia menjadi marah dan berteriak, hentikan, ayo bertarung. Mau mu. Mata Kinfei yang menjadi dingin, maju selangkah, dan mulai bertarung dengan pria parubaya berjubah ungu. Bang bang bang. Boom boom boom. Setiap kali mereka menyerang, apakah itu Kinfei yang atau pria parubaya berjubah ungu, mereka tanpa ampun. Meskipun Kinfei yang belum pernah melihat kekuatan dan kemampuan pria parubaya berjubah ungu itu sebelumnya, dia telah mendengarnya. Dikatakan bahwa dia adalah dewasemu peringkat 10, dan setelah tanda iblis dihilangkan, dia akan melangkah ke alam dewa perang. Bisa dikatakan demikian. Orang ini sangat kuat. Tapi Kinfei yang tidak takut sama sekali. Meskipun budidaya pria parubaya berjubah ungu lebih tinggi darinya, dia memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan fisik. Karena tubuhnya telah dimurnikan oleh inti sari daging Tuhan. Saat pertempuran menjadi semakin intens, pria parubaya berjubah ungu menjadi semakin terkejut. Seseorang yang baru saja melangkah ke alam dewasemu belum lama ini sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Mungkinkah Mutianyang pun takut padanya? Ledakan. Mata pria parubaya berjubah ungu itu bersinar dengan niat membunuh, dan kekuatan dewasemu emas tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dia mengira Kinfei yang tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Namun, Kinfei yang segera merasakannya, dan cahaya keemasan juga memancar dari telapak tangannya. Kembalikan formula. Ah, petik 2. Pria parubaya berjubah ungu itu segera berteriak saat lengannya hancur, dan darah mengotori langit. Formula ilahi enam kata lagi. Mu Tianyang bergumam. Apakah ini sejauh mana kekuatannya? Pria parubaya berjubah ungu itu sangat terkejut. Dia sudah tidak asing lagi dengan nama Kinfei yang, namun ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan Kinfei yang. Desir. Mu Tianyang melambaikan tangannya lagi, dan empat sosok muncul. Keempat orang ini, ada yang tinggi dan ada yang pendek, ada yang gemuk dan ada yang kurus, semuanya tampak setengah baya, mengenakan jubah ular piton, dan memancarkan aura yang menakutkan. Mu Tianyang berkata, Empat Tuan Besar Ilahi, bantu dia. Ya. Mereka berlima menerima perintah tersebut, dan dengan aura mengerikan, mereka segera menyerang Kinfei yang. Empat Tuan Besar Ilahi. Mata Kinfei yang berbinar. Dia ingat pohon willow mengatakan bahwa selalu ada delapan dewasemu di kerajaan matahari surgawi. Di antara mereka, Mu He dan Yan Shen Hou sudah meninggal. Mu Singkong juga berada di ujung gurun, dan dibunuh oleh binatang kecil bersama Fatsou dan yang lainnya. Kinfei yang tidak bereinkarnasi padanya saat itu. Selain pria parubaya berjubah ungu dan empat Tuan Besar Ilahi, delapan dewasemu dari kerajaan matahari surgawi semuanya telah muncul. Lima dewasemu. Mu Tianyang, kamu benar-benar menganggapku tinggi. Jika sebelumnya, saya pasti akan memilih untuk segera melarikan diri. Tapi sekarang, membunuh mereka semudah menyembeli anjing. Kinfei yang tertawa dengan arogan, dan dengan walk formula, dia seperti dewa perang, melawan empat dewa agung dan pria parubaya berjubah ungu sendirian, tapi dia tidak dirugikan. Keempat Tuan Besar Ilahi juga sangat terkejut seperti pria parubaya berjubah ungu. Mereka semua adalah dewasemu veteran, tetapi mereka berlima bersama-sama masih bukan lawan Kinfei yang. Tiba-tiba, mereka berlima saling memandang dan mundur pada saat bersamaan. Jari Kaisar Ilahi, mengikuti dengan cermat. Mereka berlima mengangkat tangan, dan mengacungkan jari telunjuk ke udara. Lima sinar cahaya kemasan tiba-tiba ditembakkan, dan menyerang ke arah Kinfei yang, kekuatan penghancur yang mengerikan dimusnahkan ke segala arah. N. Kinfei yang tercengang. Mereka benar-benar menguasai seni ilahi yang sama. Jari Kaisar Ilahi, mungkinkah ini adalah seni ilahi yang diwariskan? Namun, bahkan jika itu adalah seni ilahi yang diwariskan, itu tidak ada gunanya. Di telapak tangannya, formula pengembalian muncul lagi. Cahaya kemasan membanjiri langit, dan bergegas menuju lima berkas cahaya. Ledakan. Lima sinar cahaya dan cahaya kemasan menemui jalan buntu di udara untuk beberapa saat, dan tiba-tiba berputar di udara, seperti anak panah, dan memasuki dada empat tuan besar ilahi dan pria paru baya berjubah ungu. Engah. Langsung. 1695. Mereka berlima dikirim terbang, hati mereka dipenuhi kejutan. Jika ia bahkan bisa bangkit kembali, lalu seberapa menantangkah return formula itu. Setelah formula enam kata keluar, siapa yang berani menantangnya? Kinfe yang melirik mereka berlima, wajahnya penuh penghinaan. Saat berikutnya, patung Kaisar muncul, cahaya ilahi ungu kemasan menerangi langit. Garis-garis Kaisar Aura yang menakutkan turun dari langit, menyelimuti segala arah. Di bawah patung Kaisar, bahkan pria paru baya berjubah ungu, yang juga seorang Kaisar, mau tidak mau merasa takut. Ini adalah jurus ketiga dari formula naga ilahi, supremasi sembilan dan lima. Cepat! Pria paru baya berjubah ungu itu berteriak sambil meletakkan tangannya di depan dada untuk membentuk segel. Keempat Divine Markis tidak berani menunda, segera membentuk segel dan mengembangkan formula dewa terkuat. Gemuruh! Lima segel persegi emas terbentuk dalam sekejap. Segel Kaisar Ilahi, penindasan langit. Mereka berlima tiba-tiba meraung, lima segel persegi emas melesat ke langit dan dengan cepat bertambah besar ukurannya. Dalam sekejap mata, lima segel persegi menjadi lima segel dewa yang tingginya ratusan kaki, seperti gunung besar, dan menekan patung Kaisar. Di hadapan leluhurku, semuanya hanyalah seekor semut. Mata Kinfei yang sangat dingin. Saat suaranya jatuh, patung Kaisar mengangkat pedang yang patah dan menebas lima segel dewa. Gemuruh! Diiringi suara keras, lima segel dewa hancur satu demi satu. Ujung pedang yang patah tak tertandingi, merobek langit, dan membunuh pria parubaya berjubah ungu dan empat markuise ilahi. Mu Tianyang, selamatkan kami! Mereka berlima berteriak ketakutan. Di masa lalu, ketika mereka mendengar Mu Qing dan Mu Tianyang berbicara tentang formula naga ilahi, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka pikir, seberapa kuat formula dewa yang diciptakan oleh seorang junior. Di depan mereka, leluhur Qin Fei yang memang seorang junior. Bagaimanapun, bahkan Mu Tianyang adalah junior mereka. Namun mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan itu akan sangat luar biasa. Namun, Mu Tianyang menutup telinga terhadap hal ini. Mereka berlima terbakar rasa cemas. Melihat pedang patah itu hendak membunuh, mereka berlima mengertakkan gigi, melepaskan cahaya hitam dari tubuh mereka. Gemuruh! Pedang patah itu jatuh. Kelimanya langsung terlempar ke tanah di bawahnya dan terkubur lumpur dan bebatuan. Qin Fei yang tersenyum dingin. Dia memandang Mu Tianyang dan berkata, kamu benar-benar tidak berperasaan. Kamu benar-benar menyaksikan mereka mati. He he! Mu Tianyang tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Qin Fei yang mengerutkan kening. Mu Tianyang berkata sambil bercanda, apakah kamu benar-benar mengira mereka sudah mati? Hem! Qin Fei yang terkejut. Dia segera melihat ke bawah ke tanah. Gemuruh! Dengan suara keras, tanah retak terbuka. Empat Divine Overlord dan pria parubaya berjubah ungu bergegas keluar dari tanah. Selain lubang berdarah di tubuhnya dan penampilannya yang menyedihkan, tidak ada luka fatal lainnya. Apa yang telah terjadi? Qin Fei yang bingung. Tiba-tiba, tatapannya sedikit bergetar saat dia mengingat situasi saat dia bertarung dengan Mu He. Saat itu, Mu He mengalami luka yang fatal, namun pada akhirnya tidak meninggal. Dan alasannya adalah Mu He mengembangkan seni dewa yang disebut tubuh dewa dan iblis. Tubuh dewa dan iblis ini dapat diaktifkan sekali sehari dan dapat memblokir serangan yang fatal. Mu Tianyang, kamu sudah keterlaluan. Kami telah berkompromi dan membiarkan Anda memimpin semua orang. Anda masih memperlakukan kami seperti ini. Jika bukan karena tubuh dewa dan iblis, kita pasti sudah mati di tangannya. Empat Tuhan Ilahi dan pria parubaya berjubah ungu bergegas ke sisi Mu Tianyang dan meraum dengan marah. Itu memang tubuh dewa dan iblis. Formula dewa yang diwarisi lainnya. Qin Fei yang bergumam. Dia tidak percaya. Pertama, jari kaisar ilahi, lalu segel kaisar ilahi, dan sekarang tubuh dewa dan iblis. Berapa banyak warisan yang ditinggalkan kerajaan matahari surgawi? Mu Tianyang melirik mereka berlima dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bukankah kalian semua masih hidup? Mengapa kamu mengaum? Anda. Mereka berlima sangat marah. Namun, sebelum mereka berlima mengamuk, Mu Tianyang menoleh untuk melihat wakil kepala istana dan penatua Siong dan berkata dengan acuh-ta'acuh, berapa lama kamu akan berdiri di sana? Anda harus memahami bahwa jika kekaisaran matahari surgawi dihancurkan oleh Qin Fei Yang, Nether Hall juga tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi kedua pria itu langsung berubah. Penatua Siong mengirimkan transmisi suara, wakil kepala istana, Mu Tianyang benar. Kita harus bekerja sama untuk menyingkirkan Qin Fei Yang. Wakil kepala istana melirik Mu Tianyang dan kemudian ke Qin Fei Yang dan mengambil keputusan. Di saat berikutnya, tujuh sosok muncul di depannya. Ketujuh dari mereka mengeluarkan aura dewa palsu. Salah satunya sangat menarik perhatian. Tingginya sekitar 1,8 meter dan mengenakan topeng hitam di wajahnya. Ia juga mengenakan jubah hitam sehingga mustahil untuk melihat penampilannya. Namun, identitasnya sangat mengejutkan. Ketua Istana Nether Hall. Wakil Ketua Istana dan Tetua Siong membungkuh. Salam, Ketua Istana. Tuan Istana. Qin Fei Yang memandang Master Istana Nether Hall dan matanya sedikit menyipit. Dia sebenarnya merasakan bahaya dari orang ini. Pada saat yang sama, kepala Istana Nether Hall melirik Qin Fei Yang. Matanya yang gelap seperti mata ular ketika cahaya dingin yang menusuk tulang melintas. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke wakil kepala istana dan yang lainnya. Saya sudah mengetahui situasi di luar. Tidak perlu menjelaskannya lagi. Bergabunglah dengan Kekaisaran Matahari Surgawi dan singkirkan Qin Fei Yang. Ya, wakil kepala istana dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Ledakan. Di saat berikutnya, sekelompok orang mengeluarkan aura mereka. Kekuatan ilahi mereka mengguncang langit dan bumi saat mereka menyerang Qin Fei Yang. Namun, Ketua Istana Nether Hall tidak bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan mata berkedip. Membunuh. Ketika pria parubaya berpakaian ungu melihat ini, dia memimpin empat markui seilahi dan menyerang ke arah Qin Fei Yang dengan ganas. Ada lima orang dari Kekaisaran Matahari Surgawi dan delapan orang dari Nether Hall. Sekarang, Qin Fei Yang harus menghadapi tiga belas dewa palsu. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dia mengalihkan pandangannya dari Ketua Istana Aula Nether ke pria parubaya berpakaian ungu dan yang lainnya. Ada jalan menuju surga, tapi kamu menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu bersikeras untuk menerobos masuk. Dasar sekelompok orang bodoh. Bibir Qin Fei Yang membentuk senyuman mengejek. Patung Kaisar Ilahi turun dari langit seolah-olah Raja Ilahi telah turun. Pedang patah di tangannya sangat tajam saat menebas ke arah tiga belas orang. Segel Kaisar Ilahi Pisau Nether tiga belas orang saling memandang dan dengan cepat menampilkan seni ilahi. Lima segel dewa emas dan delapan bilah pedang hitam membubung ke langit. Delapan bilah hitam itu sepertinya ditempa dari daging dan darah dewa iblis. Mereka melepaskan dimen aura yang mengejutkan. Ledakan dentang segel ilahi dan bilahnya melesat ke arah pedang yang patah itu satu demi satu. Gelombang energi destruktif meluncur ke segala arah seperti air pasang. Saat bilah terakhir menghantam pedang yang patah, pedang yang patah itu hancur dengan suara retakan, dan patung itu juga menghilang. Tubuh Kinfei yang sedikit gemetar, dan jejak darah naga ungu emas mengalir dari sudut mulutnya. Pria parubaya berpakaian ungu itu mencibir, kekuatanmu biasa saja. Kinfei yang berkata, tiga belas dewa palsu yang bekerja sama hanya dapat melukai saya. Saya benar-benar tidak tahu dari mana rasa superioritas Anda berasal. Pria parubaya berpakaian ungu itu segera menjadi marah dan berteriak, bunuh. Robek dia. Aura ketiga belas orang itu melonjak saat mereka melesat ke arah Kinfei yang seperti kilat. Semut akan selalu menjadi semut. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka tidak dapat mengubah nasibmu hari ini. Kinfei yang tersenyum dingin, dan cahaya kemasan berkedip di telapak tangannya. Namun, pada saat ini, rasa bahaya yang kuat datang dari belakangnya. Siapa ini? Dia kaget dan melangkah ke samping tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, dia merasakan sesuatu yang dingin menembus punggungnya. Kamu mendekati kematian. Serangan diam-diam yang tiba-tiba membuatnya terbakar amarah. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Namun tamparan ini tidak mengenai siapapun. Sebaliknya, ia malah mengudara. Benda dingin itu juga meninggalkan tubuhnya. Dia buru-buru menoleh dan melihat Nether Hall Master berdiri tidak jauh dari sana. Dia memegang belati hitam berlumuran darah naga ungu emas di tangannya, dan matanya berkedip dengan cahaya dingin yang kuat. Selain itu, dia tidak bisa merasakan aura apapun dari Master Nether Hall sama sekali. Dia seperti hantu. Itu dia. Qin Fei yang sangat terkejut dan bertanya, kapan kamu berada di belakangku? Sebelum. Untungnya, dia melangkah ke samping tepat waktu. Kalau tidak, belati di tangan Master Nether Hall akan menembus lautan energi vitalnya. Master Nether Hall tidak menjawab. Saat ini, pria parubaya berpakaian ungu dan yang lainnya juga menyerang. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera berbalik dan menghadap kelompok itu. Kau benar-benar membuatku marah. Niat membunuh melonjak di mata Qin Fei yang dia mengeluarkan Divine Phoenix Sabre dan menebasnya. Itu Divine Phoenix Sabre milik Ning Ming He. Kenapa ada bersamanya? Ekspresi kelompok itu berubah. Pedang mengerikan itu merobek tanah. Seorang tetua dari Aula Nether terpotong menjadi dua di tempat. Darah mewarnai langit menjadi merah. Mundur. Pria parubaya berpakaian ungu itu berteriak. Mundur. Qin Fei yang tersenyum dingin. Kekuatan dewa palsunya melonjak ke dalam Divine Phoenix Sabre. Dengan dentang, Divine Phoenix Sabre meletus dengan cahaya ilahi yang tak terbatas. Dia menggunakan seni karakter gerakan dan mengejar pria parubaya berpakaian ungu. Dia menebas kepala pria parubaya berpakaian ungu itu. Astaga! Namun, melihat pria parubaya berpakaian ungu itu akan kehilangan nyawanya, Master Aula Nether sekali lagi muncul tanpa suara di belakang Qin Fei Yang. Belati di tangannya langsung menuju lautan energi vital Qin Fei Yang. Aku sudah lama menunggumu. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Dia menggunakan seni karakter gerakan dan langsung muncul di belakang Master Nether Hall. Dia mengangkat Divine Phoenix Sabre dan menebas leher Master Nether Hall. Jejak keterkejutan muncul di mata Master Nether Hall. Namun, dia sama sekali tidak gugup. Sosoknya melintas dan menghilang di depan Qin Fei Yang. Divine Phoenix Sabre meleset. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan bergumam, apakah ini teleportasi? Namun, di saat berikutnya, perasaan bahaya yang kuat kembali menyerangnya dari belakang. Apa? Kamu berlari di belakangku lagi. Qin Fei Yang menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kecepatan orang ini terlalu cepat. Yang paling penting, orang ini sama seperti roh ular, roh setan kalajengking, dan laba-laba roh setan. Dia tidak memiliki aura sama sekali. Mustahil untuk memprediksi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tepat pada waktunya, Qin Fei Yang menggunakan seni karakter gerakan dan menghindar jejak kemarahan muncul di mata Master Nether Hall. Jelas sekali. Qin Fei Yang menghindari serangan diam-diamnya lagi dan lagi. Dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Kamu ingin bersaing dalam kecepatan? Baiklah, aku akan bermain denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Qin Fei Yang berbalik dan tersenyum dingin pada Master Nether Hall. Dia menggunakan seni karakter gerakan dan mengambil inisiatif menyerang. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menyaingiku dalam hal kecepatan. Sama saja meskipun kamu memiliki seni karakter gerakan. Master Nether Hall mendengus dingin. Kemudian, keduanya berkedip terus-menerus di kehampaan. Mereka bahkan tidak meninggalkan bayangan setelahnya. Pria parubaya berpakaian ungu dan yang lainnya mundur ke kehampaan di kejauhan. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Ini karena mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat menangkap jejak Qin Fei Yang dan Master Nether Hall. 1696 Bang! Dentang! Selagi keduanya bersaing dalam kecepatan, mereka juga saling bertukar pukulan. Setiap kali Define Phoenix Sabre dan belatinya berbenturan, percikan api yang menyilaukan akan muncul. Fakta bahwa belati Master Aula Nether dapat bertarung melawan pedang Phoenix ilahi tanpa menunjukkan tanda-tanda patah sudah cukup untuk membuktikan bahwa belati di tangannya juga merupakan senjata ilahi. Selain itu, nilainya mirip dengan Define Phoenix Sabre. Dentang! 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 Sekitar 100 napas kemudian. Tiba-tiba, ditemani oleh erangan teredam, Qin Fei Yang dan Master Nether Hall muncul di udara pada waktu yang hampir bersamaan. Keduanya berdiri saling berhadapan. Qin Fei Yang memegang pedang Phoenix ilahi. Ujung Define Phoenix Sabre telah tenggelam ke dalam dada Master Nether Hall. Darah menetes ke bilahnya. Lengan Master Nether Hall tergantung di sisinya. Dia masih memegang belati di tangannya. Dia memandang Qin Fei Yang. Meski nyawanya dipertaruhkan, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kamu kalah! Kata Qin Fei Yang. Ya, aku kalah! Jawab Master Aula Nether. Kirimkan padaku! Kata Qin Fei Yang. Mengapa? Kata Master Balai Nether. Karena aku lebih kuat darimu. Karena aku bisa membantumu menghilangkan tanda iblis. Kata Qin Fei Yang. Hapus tanda setan. Mata Master Nether Hall sedikit bergetar. Pandangannya yang tidak pernah berubah akhirnya berubah. Pada saat yang sama. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, pria parubaya berpakaian ungu, wakil kepala istana, dan yang lainnya sangat terkejut. Apakah mereka salah dengar? Qin Fei Yang bisa menghilangkan tanda iblis. Kultifasimu telah mencapai tahap 10. Setelah tanda iblis dihilangkan, kamu akan segera menjadi dewa perang sejati. Siapa di dunia ini yang tidak ingin menjadi dewa perang? Anda memiliki kesempatan ini, tetapi itu tergantung apakah Anda ingin menghargainya atau tidak. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Master Nether Hall tetap diam. Dia menatap mata Qin Fei Yang seolah mencoba melihat apakah Qin Fei Yang berbohong padanya. Tuan Istana, jangan dengarkan dia. Dia tidak memiliki kemampuan ini. Wakil Ketua Istana tiba-tiba berkata, itu benar. Ular piton raksasa pernah memberitahu kita bahwa hanya pencipta dan dewa binatang yang dapat melakukan kontak dengan jejak iblis. Pria parubaya berpakaian ungu itu berteriak. Namun, Master Aula Nether menutup telinga terhadapnya dan terus menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak ingin berbicara terlalu banyak, semuanya terserah Anda. Master Aula Nether tiba-tiba mundur. Darah muncrat dari luka di dadanya. Sepertinya ini adalah pilihanmu. Qin Fei Yang mengayunkan Divine Phoenix Blade-nya dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan saat dia menebas Hallmaster Nether Hall. Cahaya pedang menyapu langit. Master Pavilion Nether berkedip dan langsung menghilang. Ayo pergi dan ciptakan kesempatan untuk Hallmaster. Wakil Ketua Istana meraung. Ledakan. Tiga belas dari mereka menyerang lagi. Seni surgawi mereka yang menakutkan mengguncang langit. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, Master Aula Nether tiba-tiba muncul di samping pria paru baya berpakaian ungu. Hati-hati. Warna kulit mutian yang berubah saat dia buru-buru berteriak. Hati-hati dengan apa? Pria paru baya berpakaian ungu dan yang lainnya bingung. Namun, di saat berikutnya, pemandangan yang luar biasa muncul. Master Aula Nether mengambil belati dan menusukkannya ke perut bagian bawah pria paru baya berpakaian ungu itu. Ah! Pria paru baya berpakaian ungu itu langsung melolong kesakitan. Bajingan, apa yang kamu lakukan? keempat Markui Seilahi meraung ketika mereka mengangkat tangan mereka dan menamparkan Hallmaster Aula Nether. Master Aula Nether mengeluarkan belatinya dan langsung muncul beberapa mil jauhnya. Matanya sedingin biasanya. Kempat Markui Seilahi buru-buru melindungi pria paru baya berpakaian ungu di belakang mereka. Hallmaster, apa yang kamu lakukan? Wakil ketua istana, tetua Siong, dan yang lainnya semua memandang ke arah ketua Aula Nether dengan terkejut. Hah! Saat ini, Mu Tianyang dengan dingin mendengus saat dia mendarat di samping pria paru baya berpakaian ungu. Dia melihat sekilas kondisi pria paru baya berpakaian ungu itu sebelum melihat ke wakil kepala istana dan yang lainnya. Bukankah sudah jelas, dia sudah siap untuk memihak Kinfei Yang? Apa? Hallmaster, kamu tidak mungkin mempercayai omong kosong Kinfei Yang, kan? Mata Elder Siong bergetar saat dia bertanya. Master Aula Nether tetap diam. Wakil ketua istana berkata dengan marah, Ketua Balai, Apakah kamu sudah lupa? Kinfei Yang bertindak melawan Nether Hall kita. Penatua kedua bahkan menghancurkan dirinya sendiri karena ini, namun kamu sebenarnya berpihak padanya. Sungguh mengecewakan. Ya, jika tetua kedua tidak menghancurkan dirinya sendiri, kita semua pasti sudah mati di tangannya. Apakah kita benar-benar akan membiarkan pertikaian berdarah seperti itu terjadi begitu saja? Grand Elder Nether Hall meraung. Tetua ketiga, tetua keempat, dan tetua Siong juga sangat marah. Penatua Siong adalah penatua kelima dari Aula Nether. Pada waktu itu, mereka diperintahkan untuk menangkap pohon willow, tapi mereka malah dibunuh. Penatua kedualah yang telah menghancurkan dirinya sendiri yang memungkinkan mereka melarikan diri dengan nyawa mereka. Mereka selalu menyimpan dendam terhadap tetua kedua karena masalah ini. Namun, Master Aula Nether tidak pernah mengucapkan sepatah katapun. Mereka yang tidak mengenalnya akan mengira dia bisu. Semuanya, ketua balai telah mengambil keputusan. Tidak perlu membujuknya lagi. Wakil ketua istana memandangi para tetua saat dia berbicara, dan kemudian dia melihat ke arah ketua balai Nether dan berkata, Ketua balai, ini terakhir kalinya aku memanggilmu ketua balai. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak lagi menjadi pemimpin Nether Hall kita. Wakil ketua istana, bukankah ini terlalu gegabuh? Ketua balai mungkin sedang kebingungan untuk sesaat. Coba bujuk dia lagi. Penatua Siong berkata dengan cemas. Apakah kamu tidak melihat? Dia sudah memutuskan untuk mengikuti Kin Feiyang. Apa gunanya membujuknya? Wakil ketua istana meraung. Mata penatua Siong bergetar. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah ketua Aola Nether. Kalian semua harus mendengarkan perintahku. Kata wakil ketua istana. Ini. Para tetua saling bertukar pandang. Apa? Kamu tidak yakin? Wakil ketua istana mengangkat alisnya. Kami tidak akan berani. Para tetua buru-buru menundukkan kepala. Jangan khawatir, aku tidak akan menghianati Nether Hall seperti yang dia lakukan. Saya pasti akan menyelesaikan pertikaian darah antara tetua kedua dan Kin Feiyang. Kata wakil kepala istana dengan nada membunuh. Para tetua bertukar pandang dan tersenyum. Kemudian, mereka membungkuk dan berkata, Salam, Ketua Balai. Haha. Wakil ketua istana mengangkat kepalanya dan tertawa. Kemudian, dia menatap Master Aola Nether dan berkata, Tang Hai, mulai hari ini dan seterusnya, kita adalah musuh. Jaga dirimu baik-baik. Jadi, namanya Tang Hai. Kin Feiyang bergumam pada dirinya sendiri sambil menoleh untuk melihat Tang Hai. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan orang ini, mendalam. Sebelumnya, Tang Hai telah mundur. Kin Feiyang mengira Tang Hai akan terus melawannya. Kin Feiyang sudah merencanakan untuk membunuh Tang Hai. Namun, dia tidak mengira Tang Hai akan menyerang pria parubaya berpakaian ungu tanpa mengatakan apapun. Sekarang, Wakil ketua istana telah merebut posisi Master Balai Nether di depan Tang Hai. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menyerang Wakil ketua istana. Namun, Tang Hai sepertinya tidak peduli sama sekali. ekspresinya tidak berubah sama sekali. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Awalnya, Kin Feiyang seharusnya senang saat melihat tindakan Tang Hai. Namun, dia tidak bisa bahagia saat ini. Faktanya, dia bahkan lebih waspada terhadap Tang Hai. Alasannya adalah dia tidak bisa melihat melalui Tang Hai. Dia tidak tahu apakah Tang Hai benar-benar akan mengikutinya. Atau apakah dia hanya melakukan suatu tindakan di depannya untuk membuatnya ceroboh dan kemudian menyerangnya. Alhasil, dia tidak berani bergerak sekarang. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba, Tang Hai menghilang lagi. Dalam sekejap, dia mendarat di samping Wakil Ketua Istana dan tanpa ampun menusukkan belatinya ke Laut Ki Wakil Ketua Istana. Ah! Budidaya Wakil Ketua Istana lumpuh saat itu juga. Penatua Siong dengan cepat mendukung Wakil Ketua Istana. Wakil Ketua Istana melihat luka di perut bagian bawahnya dan segera meraum dengan jengkel, apakah kamu melihat itu? Dia bahkan menyerangku. Dia telah sepenuhnya mengkhianati kita. Penatua Siong berteriak dengan marah. Tang Hai, kamu bajingan. Kami akan memutuskan semua hubungan denganmu. Kin Fe Yang memandang Tang Hai dengan mata berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia maju selangkah, memegang Divine Phoenix Sabre dan menyerang Mutian Yang dan yang lainnya. Kin Fe Yang, aku akan melawanmu sampai mati. Tetua ketiga Pavilion Nether mengeluarkan raungan keras dan menyerang Kin Fe Yang seperti binatang gila. Ledakan. Di saat berikutnya, tubuh fisiknya meledak dalam kehampaan. Gelombang Ki Yang dapat menghancurkan dunia tiba-tiba muncul dan menyebar ke segala arah, menutupi langit dan menutupi bumi. Ekspresi Kin Fe Yang berubah. Mutian Yang, empat markui seilahi, dan pria parubaya berpakaian ungu juga terkejut. Bahkan Penatua Siong dan yang lainnya dari Pavilion Nether, termasuk Tang Hai, tidak menyangka Penatua ketiga akan menghancurkan dirinya sendiri. Sekelompok orang tertangkap basah. Energi destruktif langsung menenggelamkan mereka. Setelah Kin Fe Yang sadar, dia segera mengaktifkan armornya, berbalik, dan melarikan diri. Dengan pertahanan ganda dari armor, battle formula, dan travel formula, dia segera keluar dari bahaya. Tang Hai sekali lagi menunjukkan kecepatan aneh itu, menghilang tanpa jejak seperti kilat. Pada saat yang sama, Mutian Yang tidak berani menunda sejenak. Dia segera memimpin empat markui seilahi, pria parubaya berpakaian ungu, dan orang-orang dari Pavilion Nether ke dalam benda suci spasial. Dalam sekejap mata, tidak ada bayangan yang tersisa. Hanya kastil kuno dan blood blade yang masih bertarung di langit. Gemuruh. Retakan. Ini bukan pertama kalinya Dewa Palsu menghancurkan dirinya sendiri. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hal itu merusak. Sebagian besar kekosongan telah hancur. Bumi semakin terfragmentasi. Udara dipenuhi dengan suasana yang tragis. Di kejauhan, Kin Fe Yang berdiri dalam kehampaan, matanya dipenuhi ketakutan. Bahkan dengan pertahanan ganda dari armor dan battle formula, tubuhnya masih berlumuran darah. Aku tidak pernah mempercayai seseorang. Ini pertama kalinya. Jangan kecewakan aku. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar di belakangnya. Kin Fe Yang bergidik dan buru-buru menoleh untuk melihat Tang Hai berdiri 3 meter di belakangnya. Matanya seperti Dewa Kematian, dengan rasa dingin yang kejam. Bagi Tang Hai, jarak ini cukup untuk mengakhiri hidup seseorang dalam sekejap. Saat ini, tubuh Tang Hai juga dipenuhi luka, seperti pria berdarah. Topeng di wajahnya juga hancur, tetapi tidak sepenuhnya rusak, sehingga tidak mungkin untuk melihat wajah aslinya. Terima kasih atas kepercayaanmu. Aku bersumpah atas nama leluhurku bahwa aku tidak berbohong padamu. Tapi lain kali, tidak bisakah kamu tiba-tiba muncul di belakangku. Kin Fe Yang sangat marah. Seseorang bisa menakuti orang lain sampai mati jika mereka mencoba menakuti orang lain. Tapi Tang Hai diam. Dia menatap kastil kuno dan pedang darah, matanya terdiam. Kin Fe Yang mengangkat alisnya dan juga melihat ke kastil kuno dan pedang darah. Setelah bertarung sekian lama, Blood Blade masih belum dirugikan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa benda ini benar-benar artefak yang menantang surga dan tidak kalah dengan kastil kuno. Namun, 1697. Tiba-tiba, Tang Hai, yang terdiam, berkata, kastil kuno tidak mengaktifkan kekuatan hukum, apakah karena takut kedua belah pihak akan terluka? Kedua belah pihak akan terluka. Kin Fe Yang mengerutkan kening. Di permukaan, pedang darah dan kastil kuno memang saling bersaing. Tetapi, dalam hatinya, dia selalu percaya bahwa kastil kuno akan lebih kuat dari pedang darah. Karena selama ini kastil kuno itu tidak pernah mengecewakannya. Di matanya, kastil kuno itu maha kuasa. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Tang Hai, dia agak tidak bisa menerimanya. Bahkan jika pedang darah ini juga merupakan artefak dewa yang menentang surga, masih ada perbedaan kekuatan antara artefak dewa yang menentang surga. Dia tidak percaya pedang darah ini benar-benar bisa dibandingkan dengan kastil kuno. Aku percaya kamu. Qin Fei yang memandangi kastil kuno dan bergumam, lalu mengalihkan pandangannya, mengaktifkan Walkwater, dan bergegas menuju tempat di mana tetua ketiga meledak. Selama bila darah masih ada, mutianyang masih ada di sana. Orang ini, apapun yang terjadi, harus tetap tinggal hari ini. Kekuatan ledakan diri telah banyak hilang. Dengan pertahanan ganda dari armor dan battle world art, dia hampir tidak bisa menahannya. Namun Tang Hai masih belum berani masuk. Qin Fei yang bergegas ke lokasi ledakan sendirian, mengamati kehampaan di sekitarnya, matanya sangat tajam. Meskipun dia bisa memasuki pusat ledakan, dia tidak berani melepaskan akal sehatnya. Karena battle world art dan armornya hanya bisa melindungi tubuh fisiknya, bukan akal sehatnya. Setelah dirilis, ada kemungkinan 100% bahwa itu akan langsung hancur. Tuan muda, bawahan telah menaklukkan Sen Bao. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar di benak Qin Fei yang. Sao tua, Qin Fei yang menatap kosong sejenak sebelum seringai melintas di matanya. Dia melihat ke ruang kosong dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Mutianyang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Keluarlah dan terima kematianmu segera. Nada yang besar sekali. Di dalam objek ketuhanan spasial. Empat Markui Seilahi, wakil kepala istana, pria parubaya berpakaian ungu, dan para tetua berkumpul di belakang Mutianyang, memandang Qin Fei yang pada gambar di depan mereka, wajah mereka penuh ejekan. Tidak boleh gegabuh. Mutianyang mengangkat alisnya. Apa itu? Jangan bilang dia masih bisa masuk. Kata wakil ketua istana. Jika itu orang lain, aku bahkan tidak akan peduli dengan kata-kata itu. Tapi dia adalah Qin Fei yang. Selama itu adalah apa yang dikatakan Qin Fei yang, kita tidak bisa menganggap entengnya. Mutianyang berkata dengan suara yang dalam. Wakil ketua istana mengerutkan kening dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Diam. Mutianyang menoleh untuk melihat wakil kepala istana, dan berkata dengan muram, sudah berapa lama Anda berhubungan dengan Qin Fei yang? Apakah Anda mengenalnya sama seperti saya? Wakil kepala balai mengerutkan kening saat ekspresi ganas melintas di wajahnya. Jelas sekali. Dia sangat tidak puas dengan sikap Mutianyang. Bagaimanapun juga, tidak peduli apapun yang terjadi, dia adalah master pavilion nether sekarang. Memarahinya di depan banyak orang jelas tidak memberinya muka apapun. Namun, bahkan jika Mutianyang menyadari hal ini, dia juga tidak mengubah sikapnya. Dia mendengus dingin, raja ini memberitahumu, jika kamu berani sedikit ceroboh saat bertukar pukulan dengan Qin Fei Yang, kamu akan mati tanpa kuburan. Apakah kamu benar-benar tidak keluar? Kalau begitu jangan menyesalinya. Di luar, suara Qin Fei Yang terdengar lagi. Mutianyang buru-buru menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya muncul di samping Qin Fei Yang entah dari mana. Itu Zhao Tai Lai dari Liga Fangu. Wakil kepala istana dan yang lainnya terkejut. Di luar, Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Zhao Tua, mereka pasti masih ada di sini, segera kunci mereka. Ya, Zhao Tai Lai mengangguk. Aura ketuhanannya meledak. Segera setelah, kehendak ilahi muncul dan meliputi segala arah. Mereka masih di sini. Mata Zhao Tai Lai bersinar dengan sedikit senyuman. Kekuatan ilahi melonjak dan sebuah penghalang langsung muncul. Benda luar angkasa Lusing Chen segera terperangkap di dalam penghalang. Ini, bagaimana ini mungkin? Di dalam benda luar angkasa ilahi. Apakah itu Mutianyang atau wakil kepala istana dan yang lainnya? Mereka semua memandang Zhao Tai Lai dengan tidak percaya. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya adalah kekuatan ilahi. Ini pasti mimpi. Bagaimana Zhao Tai Lai bisa menerobos menjadi dewa perang. Namun, kebenaran ada di depan mereka. Itu memang kekuatan ilahi dan kekuatan ilahi. Mungkinkah, Qin Fei yang tidak berbohong kepada mereka, dia benar-benar bisa menghilangkan tanda iblis itu. Suara mendesing. Pada saat yang sama, ditemani oleh suara sesuatu yang menerobos udara, Tang Hai mengambil risiko terbunuh oleh sisa kekuatan dan bergegas mendekat. Melihat punggung Zhao Tai Lai, matanya yang dingin berangsur-angsur berkaca-kaca. Hal ini disebabkan oleh kegembiraan. Terobosan Zhao Tai Lai menjadi dewa perang sudah cukup untuk membuktikan bahwa tanda iblis telah dihilangkan. Berapa tahun? Bahkan dia sendiri tidak dapat mengingat sudah berapa tahun dia diganggu oleh tanda iblis. Pada saat yang sama, karena tanda iblis, dia menderita dan menderita, menghabiskan hari-harinya dalam kesakitan dan keputus asaan. Sekarang, dia akhirnya melihat harapan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tapi segera, air mata di matanya menghilang dan digantikan oleh rasa dingin. Qin Fei Yang mengamati pesona kekuatan suci, cahaya dingin keluar dari matanya, dan berkata, hancurkan artefak luar angkasanya. Ya, Zhao Tai Lai mengangguk. Kekuatan ilahi itu seperti air terjun yang meledak menuju benda ilahi luar angkasa. Gemuruh. Namun, setelah beberapa saat, Space Divine Item tidak pecah. Zhao Tai Lai mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda, artefak luar angkasa milik orang ini bukanlah level rendah. Dengan kekuatan bawahan ini saat ini, saya khawatir akan sulit untuk menghancurkannya. Cobalah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pedang Dewa Phoenix terbang di depan Zhao Tai Lai. Mata Zhao Tai Lai berbinar. Sebagai mantan bawahan Ning Ming He, dapat dikatakan bahwa dia mengetahui kekuatan Pedang Dewa Phoenix lebih baik daripada Qin Fei Yang. Selama benda luar angkasa milik Mutian Yang tidak berada pada level yang sama dengan kastil kuno, benda itu pasti bisa dibelah. Dia meraih Pedang Dewa Phoenix dan menuangkan kekuatan sucinya ke dalamnya. Dentang. Phoenix Godblade segera berguncang dan melepaskan kekuatan penghancur dunia. Kekuatan ilahi dan kekuatan Dewa Semu adalah dua konsep yang sangat berbeda. Menggunakan kekuatan Dewa Palsu untuk menghidupkan kembali senjata Dewa, tidak peduli berapa banyak Dewa Palsu yang ada, mereka tidak akan bisa menghidupkannya kembali sepenuhnya. Tapi kekuatan ilahi bisa. Lebih-lebih lagi. Bahkan jika itu hanya Zhao Tai Lai, dia masih bisa menghidupkan kembali kekuatan Pedang Dewa Phoenix secara ekstrim. Saat sejumlah besar kekuatan suci mengalir, aura dan ketajaman Pedang Dewa Phoenix menjadi semakin menakutkan. Kicauan. Tiba-tiba, seekor burung Phoenix api besar keluar dari Pedang Dewa Phoenix. Dunia tiba-tiba berubah menjadi oven besar. Phoenix api telah muncul. Ini adalah kekuatan penuh dari Pedang Dewa Phoenix, dapat digambarkan sebagai menghancurkan langit dan bumi. Mutianyang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wakil Kepala Istana dan yang lainnya, empat Markui Seilahi dan pria Parubaya berjubah ungu semuanya memandang Mutianyang dengan ketakutan. Dewa Perang. Dewa Perang telah muncul, bahkan jika ada ratusan atau ribuan Dewa Palsu, itu tidak akan cukup untuk membunuh Zhao Tai Lai, apalagi selusin Dewa Palsu. Apalagi, di tangan Zhao Tai Lai, masih ada senjata ilahi yang melahirkan roh. Mutianyang mengepalkan tangannya, telapak tangannya berkeringat saat dia menatap pemandangan di depannya dalam diam. Meski fitur wajahnya tidak terlihat jelas, tidak sulit untuk melihat dari kepalan tangannya bahwa dia sangat gugup saat ini. Hancur untukku. Di luar, Zhao Tai Lai meraung sambil mengangkat Pedang Dewa Phoenix dan menebas di udara. Cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba merobek langit dan menebas ke arah benda ilahi luar angkasa. Astaga! Saat ini, Mutianyang muncul begitu saja dan segera melambaikan tangannya. Dentang! Bilah darah yang bertabrakan dengan kastil kuno di langit segera menjatuhkan kastil kuno tersebut dan menerobos udara. Dalam sekejap, Bilah darah ditempatkan di depan Mutianyang. Cahaya pedang itu menghantam bilah darah itu dan dengan suara keras, tanahnya hancur berkeping-keping. Namun, cahaya pedang itu langsung hancur. Tatapan Zhao Tai Lai bergetar saat dia menatap pedang darah itu dengan kaget dan berkata, Tuan Muda, senjata ilahi macam apa ini? Senjata ilahi yang menantang surga. Wajah Kinfei yang menjadi gelap. membawa aura menakutkan saat turun di atas kepala Kinfei yang. Mutianyang melirik Zhao Tai Lai, lalu memandang Kinfei yang dan berkata, Saudara Kin, apakah kita perlu bertarung sampai mati? Tentu saja. Mata Kinfei yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berteriak, Zhao Tua, bunuh. Dia merebut kastil kuno dan menggunakan seni karakter sing untuk menyerang Mutianyang. Mutianyang segera meraih belati dan menghadap Kinfei yang. Dentang. Kedua senjata ilahi itu bertabrakan dan percikan api berterbangan kemana-mana. Keduanya mundur beberapa meter. Namun, Kinfei yang masih memiliki seorang penolong. Zhao Tai Lai memegang pedang Dewa Phoenix dan mengambil kesempatan itu untuk bergegas ke sisi Mutianyang dan menebas dengan pedangnya. Ledakan. Tubuh asli Mutianyang segera runtuh, dan cahaya pedang Dewa Phoenix menghancurkan sebagian besar akal sehatnya. Setidaknya ada beberapa ratus helai. Mutianyang sangat marah. Dia meraung, kamu mendekati kematian. Perasaan ilahi melingkari bilah darah dan menyerang Zhao Tai Lai seperti ular berbisa. Zhao Tai Lai tidak menghadapinya secara langsung dan mundur dengan cepat. Bilah darah itu terlalu menakutkan dan bisa menghancurkan bilah Dewa Phoenix dengan sangat baik. Pada saat yang sama Mutianyang menyerang Zhao Tai Lai, mata Kinfei yang berkilat dingin. Dia menggunakan seni karakter sing dan bergegas ke belakang Mutianyang. Dia mengangkat kastil kuno dan menghancurkannya pada akal ilahi Mutianyang. Ledakan. Beberapa ratus helai perasaan ilahi lainnya hancur di tempat. Mutianyang sangat marah. Dia meraung, Kinfei yang, apakah kamu sudah selesai? Belum. Kinfei yang tersenyum dingin dan bergabung dengan Zhao Tai Lai untuk menghancurkan lebih dari 2.000 helai kesadaran ilahi Mutianyang. Mutianyang hendak memadatkan akal sehatnya. Saat ini, kesadaran ilahinya telah mencapai lebih dari 90.000 helai. Lebih dari 2.000 helai indera ketuhanan, dibandingkan dengan lebih dari 90.000 helai indera ketuhanan, sebenarnya bukanlah apa-apa. Tapi dia takut. Karena jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kesadaran ilahinya akan dihancurkan oleh Kinfei yang. Tapi sekarang, bersama Zhao Tai Lai, dia tidak berani bersembunyi di benda dewa spasial. Karena dia tidak yakin benda suci spasial itu dapat menahan pemboman pedang dewa Phoenix. Dia tidak berani membiarkan keempat Markis Surgawi keluar untuk membantu. Karena Zhao Tai Lai saja sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Mungkinkah aku, Mutianyang, benar-benar telah berjalan di jalur tersebut? Dia tidak mau. Saat itu, Kinfei yang seperti belalang di matanya. Tapi sekarang, dia dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Kinfei yang. Tidak. Saya tidak bisa mati. Blutblad, cepat aktifkan kekuatan hukumu. Mutianyang meraung. Dentang. Bila darah tiba-tiba bergetar, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba meluncur ke segala arah. Kekuatan hukum. Gumam Kinfei yang. Kekuatan hukum macam apa yang dimiliki oleh pedang darah ini? Kekuatan tak kasat mata itu menghancurkan bumi, mencakup jarak puluhan ribu mil. Kinfei yang, Zhao Tai Lai, dan Tang Hai juga diselimuti oleh kekuatan hukum ini. Pada awalnya, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Namun segera, mereka menemukan bahwa tubuh mereka perlahan menyusut dan menjadi lebih pendek. Zhao Tai Lai adalah yang paling jelas. Kerutan di wajahnya berangsur-angsur hilang, dan kulitnya perlahan menjadi berkilau. 1698. Apa yang sedang terjadi? Zhao Tai Lai tercengang. Sepertinya ini peremajaan. Kinfei yang curiga. Peremajaan. Zhao Tai Lai sedikit terkejut dan bingung, apakah ini kekuatan hukum. Meski begitu, sepertinya tidak menakutkan. Bodoh. Peremajaan, ini salah satu kekuatan hukum. Pembalikan waktu. Kinfei yang tiba-tiba teringat suara misterius di benaknya. Hmm. Kinfei yang terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, siapa kamu sebenarnya? Dia pernah mendengar suara ini sebelumnya. Terakhir kali dia bertarung dengan menara utama, suara misterius ini muncul. Saat itu, orang tersebut memberitahunya bahwa takdirnya adalah bertarung dengan langit, bumi, dan aturan dunia ini. Dia juga mengatakan bahwa dia menunggunya bekerja keras untuk tumbuh. Karena ini terlalu aneh, Kinfei yang selalu mengingat suara ini. Tiba-tiba, suara misterius ini muncul kembali. Jangan khawatir tentang siapa aku. Pembalikan waktu bukan untuk meremajakan Anda, tetapi untuk membawa Anda selangkah demi selangkah menuju kematian. Apakah kamu tidak menyadarinya? Kultivasi Anda saat ini juga mulai mengalami kemunduran. Kata suara misterius itu. Kemunduran budidaya. Kinfei yang tercengang dan dengan cepat merasakan kultivasinya sendiri. Pada saat itu, wajahnya berubah drastis. Benar saja, seperti yang dikatakan suara misterius itu, budidayanya diam-diam mundur. Melihat Zhao Tai Lai dan Tang Hai, itu sama saja. Usia, kultivasi, mereka akan terus mengalami kemunduran dengan kekuatan hukum hingga akhirnya, Anda akan kembali menjadi bayi yang baru lahir dan kemudian menghilang sepenuhnya dari dunia. Ini adalah pembalikan waktu. Kata suara misterius itu. Mata Kinfei yang bergetar dan berkata dengan cemas, lalu apakah ada cara untuk memecahkannya? Jalannya ada di sisimu. Cepatlah bekerja keras, aku menunggumu tumbuh. Setelah suara misterius itu selesai berbicara, suaranya menjadi tertekan dan tidak pernah terdengar lagi. Dia mengatakan ini lagi. Kinfei yang mengerutkan kening. Terakhir kali, kalimat terakhir yang diucapkan orang misterius itu adalah cepat bekerja keras, aku menunggumu tumbuh. Kali ini lagi. Apa hubungan antara orang misterius ini dan dia? Kenapa dia menunggunya? Kenapa dia menunggunya? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia melihat sekeliling dan merenungkan kata-kata pria misterius itu. Cara untuk mematahkan pembalikan waktu ada tepat di sampingnya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kastil, matanya berkedip. Benar sekali. Itu pasti kastilnya. Waktu berbalik, waktu berhenti. Ya ya ya. Itu adalah kastilnya. Seolah-olah dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Kekuatan hukum Bloodblade adalah untuk membalikkan waktu, sedangkan kekuatan hukum kastil kuno adalah untuk menghentikan waktu. Ketika waktu terhenti, waktu tidak dapat lagi dibalik, dan kekuatan hukum Bloodblade akan runtuh dengan sendirinya. Benteng, kumohon. Dalam sekejap mata, Kinfei yang buru-buru berseru. Dentang. Kastil kuno bergetar dalam kehampaan, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Mengikuti dengan cermat. Gelombang energi tak kasat mata menyembur keluar. Langsung. Segala sesuatu di sini tidak bergerak. Kultivasi saya. Apa yang sedang terjadi? Zhao Tai Lai juga akhirnya menyadari kelainan pada basis budidayanya. Selain itu, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk jatuh ke alam semi-divinity. Kekuatan hukum Bloodblade adalah membalikkan waktu. Kinfei yang menjelaskan dengan singkat. Jadi begitu. Ketika Zhao Tai Lai mendengar ini, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Jika bukan karena tindakan kastil yang tepat waktu, dia akan jatuh dari altar. Tang Hai, yang berada di belakangnya, tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Untuk dapat menghentikan waktu dan bahkan membalikkan waktu, kekuatan hukum ini sungguh menakutkan. Zhao Tai Lai menghela nafas, memandang Mutian Yang di seberangnya, dan bertanya, apakah Mutian Yang membeku sekarang? Dia seharusnya dibekukan. Kinfei yang berkata sambil menatap Mutian Yang, hanya untuk melihat Mutian Yang berdiri tak bergerak di kehampaan, menatap kastil dengan mata penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Namun, sebelum suara Kinfei yang memudar, seruan Mutian Yang terdengar. N. Tidak beku. Kinfei yang tercengang. Mutian Yang mengalihkan pandangannya, menatap Kinfei yang, dan berseru, jadi ini adalah kekuatan hukum kastil kuno, sungguh kuat, tapi berbicara tentang ini, sudut mulutnya terangkat, dengan sedikit ejekan. Tapi apa? Kinfei yang mengangkat alisnya. Kekuatan hukum, saling menguatkan dan menahan satu sama lain. Meskipun kastilmu dapat menahan blood blood-bladku, itu juga karena kekuatan hukum blood-blad. Kekuatan hukum kastil kuno tidak dapat menghentikan kita. Mutian Yang mencibir. Kinfei yang mengerutkan kening. Kamu kuat, tapi aku juga tidak mudah menyerah. Kami akan menyelesaikan masalah ini di masa depan. Mutian Yang tersenyum dingin dan segera membawa blood-blad ke dalam objek dewa spasial. Tanpa blood-blad sebagai lawan, kekuatan hukum kastil kuno juga menghilang dan menyapu dahi Kinfei yang, menghilang. Zao Tua. Teriak Kinfei yang. Zao Tai Lai menganggup dan melepaskan rasa ilahinya. Tapi di waktu yang sama, wakil kepala Balai Nether dan beberapa tetua muncul. Sekelompok orang tercengang, tetapi ketika mereka melihat Kinfei yang dan dua lainnya, ekspresi panik langsung muncul di wajah mereka. Mati. Zao Tai Lai berteriak dan membunuh sekelompok orang itu tanpa ragu-ragu. Jangan bunuh mereka. Kinfei yang berteriak dengan tergesa-gesa. Tapi sudah terlambat. Sekelompok orang, yang sudah panik, segera menghancurkan diri sendiri ketika mereka melihat Zao Tai Lai hendak membunuh mereka. Ledakan. Aura destruktif bahkan membuat Zao Tai Lai, dewa perang, merasakan ancaman kematian. Ini karena saat dewa palsu menghancurkan dirinya sendiri, kekuatannya mencapai tingkat dewa perang. Bisa dikatakan demikian. Pada saat ini, bahkan dewa perang tahap awal seperti Zao Tai Lai akan terluka parah. Kinfei yang tidak berani ragu sama sekali. Dia mengambil Zao Tai Lai, Tang Hai, dan kastil kuno dan memasuki dunia kura-kura hitam. Dunia kura-kura hitam. Tang Hai mengamati tanah yang dikenalnya dan dipenuhi dengan emosi. Setelah berputar-putar, dia akhirnya kembali ke tempat ini. Zao Tai Lai memandang Kinfei yang dan bertanya dengan curiga, Tuan Muda, mengapa Anda tidak membunuh mereka? Apakah Anda mencoba menaklukkan mereka? Saya tidak mencoba untuk menundukkan mereka. Kinfei yang menghela nafas. Jika kamu tidak mencoba untuk menundukkan mereka, lalu apa yang kamu coba lakukan? Zao Tai Lai bingung. Melihat ekspresi mereka ketika mereka muncul, jelas bahwa mereka diusir oleh Mutian Yang dari benda dewa spasial ketika mereka lengah. Mutian Yang melakukan ini karena dia ingin menggunakan orang-orang ini untuk mengulur waktu agar dirinya bisa melarikan diri. Dia juga tahu bahwa jika kami melihat orang-orang ini muncul, kami akan segera membunuh mereka. Dan dalam keputus asaan, salah satu dari mereka pasti akan menghancurkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya aku menghentikanmu. Karena orang-orang ini tidak perlu dikhawatirkan sekarang. Kita bisa membunuh mereka setelah kita membunuh Mutian Yang. Tapi sekarang, karena seranganmu, salah satu dari mereka sangat ketakutan hingga dia menghancurkan dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengejar Mutian Yang lagi. kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Zhao Tai Lai tiba-tiba mengerti dan menyalahkan dirinya sendiri. Tuan muda, saya benar-benar minta maaf. Baru saja, saya mengira mereka tampaknya berurusan dengan kita, jadi saya tidak terlalu banyak berpikir dan langsung menyerang mereka. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Faktanya, Zhao Tai Lai tidak bisa disalahkan atas hal ini. Karena keadaan sebelumnya merupakan keadaan yang sangat mendadak dan sulit bagi orang awam untuk bereaksi. Kamu adalah penguasa alam kura-kura hitam, jadi kamu bisa mengendalikan alam kura-kura hitam untuk mengejar mereka. Tang Hai tiba-tiba berkata, Bahkan jika kita mengejar mereka, kita perlu mengetahui ke arah mana mereka melarikan diri. Untuk melakukan ini, kita hanya bisa keluar dan mencari dengan akal sehat kita. Tapi sudah terlambat untuk keluar sekarang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tang Hai mengangguk. Meskipun penghancuran diri belum lama ini, dengan kecepatan Mutian Yang, dia pasti telah melarikan diri puluhan ribu mil jauhnya. Lebih-lebih lagi, dengan karakter hati-hati Mutian Yang, dia pasti tidak akan terus berlari ke satu arah. Karena mereka tidak tahu arah pelarian Mutian Yang, tentu saja tidak ada cara untuk mengejarnya. Zhao Tai Lai semakin menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak sabar untuk keluar sekarang dan menjungkir balikan dunia kuno. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan enggan, Tuan muda, biarkan saya keluar dan melihat apakah saya dapat menemukan kesempatan lain. Penghancuran diri dari dewa palsu. Hanya pada saat penghancuran diri, ketika kekuatan berada pada titik terkuatnya, barulah ia dapat melukai dewa perang tahap awal seperti Zhao Tai Lai secara serius. Dan setelah penghancuran diri, kekuatannya secara bertahap akan melemah, jadi secara alami tidak akan melukai Zhao Tai Lai. Keluar! Qin Fei Yang terkejut dan menggelengkan kepalanya, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak menyalahkan Anda, mengapa Anda masih menyalahkan diri sendiri? Faktanya, bahkan tanpa kecelakaan ini, hampir mustahil bagi kita untuk membunuh Mutian Yang. Qin Fei Yang menambahkan. Karena pedang darah itu, Zhao Tai Lai bertanya. En, saya tidak pernah mengira orang ini akan bersembunyi begitu dalam. Senjata ilahi dengan kekuatan hukum. Aku meremehkannya di masa lalu. Qin Fei Yang menghela nafas. Mendengar ini, Zhao Tai Lai merasa sedikit lebih baik. Qin Fei Yang menghela nafas dan melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di kehampaan di depan mereka. En, melihat pemandangan di gambar, Qin Fei Yang dan Zhao Tai Lai tercengang. Dalam gambar tersebut, wakil kepala kuil dan beberapa tetua berdiri bersama dalam keadaan yang menyedihkan, melihat sekeliling dengan ngeri. Tubuh mereka berlumuran darah. Zhao Tai Lai terkejut, mengapa mereka tidak mati? Itu karena benda dewa luar angkasa. Tang Hai tiba-tiba berkata, benda ilahi luar angkasa. Keduanya menoleh untuk melihat Tang Hai. Ya, karena aku memahami seni dewa, benda dewa luar angkasa selalu berada di bawah kendali wakil kepala kuil. Saat penghancuran diri terjadi barusan, dia pasti membawa para tetua ke dalam benda dewa luar angkasa dan menghindari serangan fatal itu. Tapi menurutku benda dewa luar angkasa seharusnya hancur. Kata Tang Hai. Hancur. Qin Fei yang tercengang. Benda dewa luar angkasa milikku tidak bisa dibandingkan dengan kastil kuno milikmu. Itu hanya benda dewa luar angkasa yang sangat biasa, dan hanya bisa dianggap sebagai produk setengah jadi. Benda itu tidak bisa menahan pemboman yang begitu dahsyat. Kata Tang Hai. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup menyadari. Saat mereka bertiga sedang berbicara, wakil kepala kuil dan beberapa tetua digambar melihat sekeliling dan melarikan diri ke arah Tenggara. Ayo keluar dan melihat. Qin Fei yang tersenyum mengejek dan mendorong alam kura-kura hitam untuk mengejar mereka. Kemudian, dia membawa Zhao Tai Lai dan Tang Hai keluar dari alam kura-kura hitam dan berdiri di depan kelompok itu. Qin Fei yang melihat mereka bertiga tiba-tiba muncul, wakil kepala kuil dan yang lainnya langsung ketakutan dan terjatuh ke tanah. Kamu belum mati bahkan setelah itu, kamu sungguh beruntung. 1699 Celepuk Sekelompok orang segera berlutut di tanah, gemetar, wajah mereka penuh ketakutan. Penatua Siong memandang Tang Hai dan memohon, Tuan Istana, tolong selamatkan kami. Namun, Tang Hai menutup telinga, ekspresinya sangat dingin. Tidak ada gunanya meminta bantuan siapapun. Zhao Tai Lai mencibir, niat membunuh muncul di matanya. Tunggu. Qin Fei yang mengulurkan tangan untuk menghentikan Zhao Tai Lai, memandang Penatua Siong dan bertanya, di mana yang lain dari Nether Hall. Mereka semua ada di benda luar angkasa milik Mutianyang. Kata Penatua Siong. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, mengapa orang-orang di Aula Nether berada di artefak luar angkasa Mutianyang. Item ilahi luar angkasa kami terlalu kecil, hanya dapat menampung 20 atau 30 orang, jadi setelah datang ke dunia kuno, kami membiarkan yang lain tinggal di benda ilahi luar angkasa milik Mutianyang. Pertama-tama, item ilahi luar angkasa Mutianyang memiliki arai waktu, yang dapat membantu semua orang meningkatkan kultivasi mereka sesegera mungkin. Kedua, item luar angkasa miliknya memiliki kualitas yang lebih tinggi, jika ada bahaya, itu dapat melindungi semua orang. Penatua Siong berkata dengan rincin. Qin Fei yang berkata, jadi, selain kalian para tetua, yang lain ada di tangan Mutianyang. Ya, Penatua Siong mengangguk. Berapa banyak orang yang dimiliki oleh Aula Nether, dan berapa banyak kaisar tempur. Kata Qin Fei yang, Aula Nether mempunyai total 500 ribu orang, dan sekitar 50 ribu kaisar tempur. Di antara mereka, ada lebih dari 5 ribu kaisar tempur bintang 9, dan lebih dari seribu kaisar tempur bintang 9 di puncaknya. Kata Penatua Siong, lebih dari 5 ribu kaisar tempur bintang 9, dan lebih dari seribu kaisar tempur bintang 9 di puncaknya. Mutianyang ini benar-benar mendapat penawaran bagus. Qin Fei yang mendengus dengan dingin. Ya, dia pasti akan menempatkan mereka semua di bawah komandonya. Dengan time array, tidak akan lama lagi akan ada lebih banyak dewa palsu yang lahir di sekitarnya. Zhao Tai Lai menghela nafas. Bagaimana bisa semudah itu? Selain itu, meskipun mereka semua mencapai alam semi-divinity, mereka tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi kita. Kata Qin Fei yang. Itu benar. Selama jejak iblis tidak dihilangkan, mereka tidak akan bisa masuk ke alam dewa perang. Dewa palsu yang tidak bisa masuk ke alam dewa perang tidak akan pernah menjadi ancaman bagi kita. Zhao Tai Lai tersenyum. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Dia memandang Penatua Xiong dan berkata, pertanyaan terakhir, di mana Wang Yuan Shan? Penatua Xiong buru-buru berkata, dia juga bersembunyi di objek ilahi spasial Mutianyang. Qin Fei yang menatap kosong sejenak sebelum dia terkeke dan berkata, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Dia tahu betul orang seperti apa Mutianyang itu. Jika Piton Raksasa dan Naga Api masih ada di sini, dia pasti tidak akan berani bertindak sembarangan. Namun, sekarang Piton Raksasa sudah mati dan Naga Api bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak lagi merasa khawatir. Akhir dari Wang Yuan Shan pasti akan sama dengan yang lain dari Nether Hall, menjadi tahanan Mutianyang atau bahkan Umpan Meriam. Tuanku, tolong selamatkan kami. Kami akan mengikutimu seperti Hallmaster. Dengar, kami semua adalah Dewa Palsu. Kami pasti akan membantumu. Penatua Siong memandang Kinfei Yang dan memohon. Yang lain juga memasang ekspresi memohon. Wakil Kepala Balai juga sama. Dewa Palsu. Dengan Dewa Perang seperti Zau Tua yang membantuku, apa menurutmu aku masih membutuhkan Dewa Palsu sepertimu? Selain itu, Tang Hai juga akan segera memasuki alam Dewa Perang. Tentu saja. Jika kamu membuat keputusan yang sama seperti Tang Hai, aku pasti tidak akan membunuhmu. Sayangnya, kamu terus memilih untuk melawanku. Terutama kamu. Tatapan Kinfei Yang tertuju pada Wakil Ketua Aola dan berkata, apakah Anda sudah lama mengincar posisi Ketua Aola Nether? Wakil Kepala Balai panik. Dia melirik Tang Hai dan menggelengkan kepalanya. Belum. Belum. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika itu masalahnya, mengapa Anda mengumumkan bahwa Anda akan menggantikan posisi Hallmaster di depan Tang Hai? Aku tadi. Wakil Ketua Balai tergagap. Saya marah. Ya, saya marah. Saya melihat Ketua Balai mengkhianati semua orang, jadi saya melakukan hal-hal bodoh itu karena marah. Apakah begitu? Kinfei Yang memandangnya sambil bercanda. Ya ya ya. Wakil Kepala Balai mengangguk. Diam. Kinfei Yang berteriak dan mencibir, orang seperti apa yang belum pernah saya lihat di dunia ini. Meskipun saya tidak mengenal Anda, saya dapat mengetahui bahwa Anda adalah tipikal orang munafik hanya dengan melihat perilaku Anda. Tidak. Wakil Kepala Balai meraung. Suara mendesing. Tapi tiba-tiba, Tang Hai diam-diam muncul di belakang Wakil Kepala Istana dan dengan dingin berkata, Kinfei Yang tidak memahamimu, tapi aku mengerti. Sejak dulu, aku telah melihat bahwa kamu adalah orang yang ambisius. Kamu masih punya nilai sehingga aku tidak mengambil tindakan terhadapmu. Tuan Balai. Mata Wakil Kepala Balai bergetar. Dia segera menoleh ke Tang Hai dan ingin menjelaskan. Tetapi, Tang Hai tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Saat Wakil Ketua Aula berbalik, dia mengambil belati dan menusukkannya ke tengkorak Wakil Ketua Aula. Retakan. Tengkoraknya hancur. Belati itu langsung menuju ke lautan kesadaran Wakil Kepala Aula, menghancurkan jiwanya di tempat. Ah! Dengan jeritan yang membekukan darah, Wakil Kepala Istana tewas di tempat. Hallmaster, kami tahu kami salah, tolong jangan bunuh kami. Melihat pemandangan ini, Penatua Siong dan yang lainnya hanya bisa gemetar dan menjadi pucat. Suara mendesing. Ekspresi Tang Hai tetap dingin seperti biasanya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Penatua Siong. Dengan ayunan belati yang ringan, Kepala Penatua Siong jatuh ke tanah. Dia jadi gila. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Bahkan jika kita mati, kita harus menyeretnya bersama kita. Salah satu tetua meraum dan aura destruktif keluar dari tubuhnya. Jelas sekali, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Huh! Apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri? Zao Tai Lai mendengus dingin dan tekanan mengerikan muncul. Sekelompok orang langsung dipenjarakan di sana. Faktanya, bahkan kekuatan garis keturunannya telah disegel oleh Zhang Xuan. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan alisnya. Tang Hai mengangkat tangannya dan belati itu menunjukkan keunggulan yang tiada taraf. Bang 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 Satu demi satu, kepala berguling ke tanah. Bang! Pada akhirnya, beberapa mayat tanpa kepala jatuh ke tanah dan darah muncrat. Kin Fe Yang melirik Penatua Siong dan yang lainnya, lalu memandang Tang Hai dan berkata, kamu sangat kejam. Orang hebat pasti kejam. Jika Anda ingin mencapai hal-hal besar, Anda harus kejam. Kata Tang Hai. Haha! Diiringi dengan tawa yang keras, Iblis Batin muncul dari dunia batin dan memandang ke arah Tang Hai, lumayan, lumayan, kamu sesuai dengan keinginanku. Wajah Kin Fe Yang menjadi gelap dan berkata dengan marah, mengapa kamu keluar untuk ikut bersenang-senang. Bakat yang bagus, jika aku tidak keluar, bagaimana jika kamu membunuhnya? Iblis Batin tertawa. Apakah aku bilang aku akan membunuhnya? Kin Fe Yang memutar matanya. Iblis Batin berkata dengan tidak sabar, hentikan omong kosong itu, aku sangat menyukai orang ini. Latih dia dengan baik di masa depan. Apakah aku perlu kamu memberitahuku hal itu? Kin Fe Yang memelototinya, lalu menatap Zhao Tai Lai dan berkata, segera jaga pintu masuk. Apapun yang terjadi, jangan biarkan mutianyang menyelinap keluar dari alam kuno. Ya, Zhao Tai Lai membungkuk dan kemudian mengembalikan pedang Dewa Phoenix ke Kin Fe Yang. Kin Fe Yang berkata, simpan dulu. Ini. Wajah Zhao Tai Lai dipenuhi dengan keterkejutan. Kin Fe Yang berkata sambil tersenyum, saya hanya meminjamkannya kepada Anda untuk sementara. Ketika Anda menemukan artefak yang cocok, Anda harus mengembalikannya kepada saya. Terima kasih, Tuan Muda. Zhao Tai Lai dengan cepat membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Pergi. Kin Fe Yang melambaikan tangannya. Bawahan ini tidak akan mengecewakanmu dan menjaga pintu masuk. Zhao Tai Lai berkata dengan wajah serius, lalu menyingkirkan Pedang Dewa Phoenix dan menghilang ke arah pintu masuk. Kin Fe Yang juga melambaikan tangannya dan memimpin Tang Hai dan iblis batin ke alam kurakura hitam. Tang Hai ragu-ragu sejenak, lalu memandang Kin Fe Yang dan berkata, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apa itu? Kin Fe Yang curiga. Tang Hai berkata, apakah Anda menggunakan segel budak untuk mengendalikan Zhao Tai Lai? Tidak. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Tang Hai terkejut dan berkata, kalau begitu, kamu tidak khawatir untuk memberikan Pedang Dewa Phoenix kepadanya. Jangan gunakan orang yang tidak kamu percayai. Kin Fe Yang tersenyum tipis. Tang Hai bertanya, kalau begitu, maukah kamu menggunakan segel budak untuk mengendalikanku? Ya, karena kamu lebih berbahaya dari siapapun. Yang terpenting, aku tidak mengenalmu sama sekali. Aku tidak bisa menyembunyikan bahaya di sisiku. Kata Kin Fe Yang. Dipahami. Tang Hai menganggup, meraih belati, dan menusukkannya ke perut bagian bawah. Lautan Ki miliknya segera dihancurkan. Iblis batin segera tertawa dan berkata, apakah kamu melihatnya? Sungguh orang yang lugas dan jujur. Semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya. Kalau begitu, kamu bisa kawin lari dengannya. Kata Kin Fe Yang. Lari degen kekasih. Iblis batin tertegun dan berkata dengan marah, apakah kamu tahu cara berbicara bahasa manusia? Apakah kamu tidak menyukainya? Aku memenuhi keinginanmu. Kata Kin Fe Yang. Enyah. Iblis batin memelototinya, lalu tiba-tiba memutar matanya dan berkata sambil menyeringai, Wah, kamu sangat sombong, bukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Kin Fe Yang segera menjadi waspada. Aku tidak tertarik padamu. Kenapa aku harus begitu waspada? Namun, saya sangat tertarik dengan Putri Duyung dan Lin Yi. Saat aku menemukan mereka di masa depan, aku akan kawin lari dengan mereka di depanmu. Momo-mong-mong, aku akan menculik Wang Yuer dan membiarkanmu mati sendirian. Iblis batin tersenyum diam-diam, tampak sangat menyedihkan. Kin Fe Yang terkejut, dan nadinya tiba-tiba melonjak. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Iblis batin menyelinap ke dunia batinnya. Bajingan sekali. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum. Tang Hai bertanya dengan tatapan aneh, apakah dia benar-benar Iblis batinmu? Itulah kenyataannya. Kin Fe Yang mengangguk. Dia benar-benar rukun dengan Iblis batin. Tang Hai murmured. Anak ini benar-benar aneh. Kin Fe Yang mengumpulkan pikirannya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel perbudakan muncul dan menghilang di kepala Tang Hai. Setelah mengendalikan jiwa Tang Hai, Kin Fe Yang mengeluarkan Heart of Origin dan melepaskan segel Iblis pada Tang Hai. Ini benar-benar berhasil. Tang Hai menundukkan kepalanya dan menyaksikan seluruh proses hilangnya segel Iblis. Saat ini, matanya menjadi berkabut. Berapa tahun, betapa pahitnya. Sekarang, dia akhirnya menyingkirkan segel sialan itu. Kin Fe Yang tidak mengganggu Tang Hai dan berdiri diam di samping. 1700. Sesaat kemudian, Tang Hai akhirnya tenang dan matanya diam seperti genangan air. Kin Fe Yang mendarat di tanah bersama Tang Hai dan berkata, ambil pil laut roh dan besiaplah untuk menerobos. Tang Hai mengangguk, mengeluarkan pil laut roh, melemparkannya ke mulutnya, dan duduk bersila di tanah. Mengaum. Saat ini, raungan binatang terdengar. Ketika Kin Fe Yang menoleh untuk melihat, dia melihat seekor binatang emas terbang dari kejauhan seperti sambaran petir. Itu benar. Itu adalah macan tutul emas yang telah ditundukkan Sao Tai Lai. Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu. Apakah kita saling mengenal? Macan tutul emas mengangkat kepalanya yang arogan dan berkata dengan dingin. Eh. Kin Fe Yang tercengang. Macan tutul emas menukik ke bawah dan mendarat di samping mereka berdua. Ia melirik Tang Hai, lalu menatap Kin Fe Yang dan berkata sambil tersenyum, itu hanya lelucon, jangan dianggap serius. Lelucon. Kin Fe Yang terdiam. Dengan baik. Bisakah kamu membantuku menghilangkan tanda iblis? Macan tutul emas itu menyeringai dan matanya penuh sanjungan. Tidak. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Macan tutul emas tertegun dan buru-buru berkata, Bukankah Zhao Tai Lai mengatakan bahwa Anda akan membantu saya? Itulah yang dia katakan, bukan aku. Cari dia. Kin Fe Yang berkata dengan ringan. Zhao, kamu berbohong padaku. Aku belum selesai denganmu. Dimana kamu bersembunyi. Keluar dan mati. Macan tutul emas itu mengaum dengan ganas. Kin Fe Yang memandang dengan dingin. Dimana Zhao Tai Lai? Macan tutul emas memandang Kin Fe Yang dan bertanya. Aku tidak tahu. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Macan tutul emas mengangkat alisnya dan berkata, Bukankah dia baru saja keluar untuk membantumu? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kin Fe Yang mengangkat bahu. Bajingan. Macan tutul emas sangat marah. Kin Fe Yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, Aku hanya bercanda denganmu. Jangan menganggapnya serius. Lelucon. Sudut mulut Macan tutul emas bergerak-gerak dan ia berkata dengan marah, Bagaimana kamu bisa bercanda tentang hal seperti itu? Apakah kamu tidak suka bercanda? Maka aku pasti akan memberimu wajah dan bermain denganmu. Kata Kin Fe Yang. Golden Divine Leopard menggoda, Aku tidak menyangka kamu akan begitu pendendam. Ya. Saya orang yang sangat pendendam. Jadi, kedepannya jangan jatuh ke tanganku. Pendeknya. Karena kamu telah memilih untuk mengikuti Zao Tua, maka kamu harus melakukan bagianmu dan memenuhi tugasmu. Kata Kin Fe Yang. Ini antara aku dan Zao Tua. Apa hubungannya denganmu? Sungguh orang yang sibuk. Macan tutul emas berkata dengan tidak senang. Kin Fe Yang mengangkat alisnya dan berkata, Zao Tai Lai adalah salah satu orangku. Apakah menurutmu itu ada hubungannya denganku? Baiklah, baiklah. Saya berjanji akan dengan sepenuh hati membantu Zao Tai Lai dalam menjaga perdamaian dunia di masa depan. Golden Divine Leopard mengayunkan cakarnya dan berkata dengan tidak sabar. Menjaga perdamaian dunia. Wajah Kin Fe Yang berkedut. Orang ini benar-benar tahu cara berbicara omong kosong. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengeluarkan Heart of Origin dan membantu Golden Divine Leopard menghilangkan tanda iblis. Apa ini? Mengapa ini artefak ilahi? Macan tutul ilahi emas memandang Heart of Origin dengan rasa ingin tahu. Itu bukan urusanmu. Kin Fe Yang melambaikan tangannya dan Heart of Origin memasuki gelabelannya dan langsung menuju lautan kesadarannya. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu. Apa masalahnya? Macan tutul ilahi emas mengatupkan bibirnya dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya di mana Zhao Tai Lai sekarang? Kin Fe Yang berkata, dia berada di pintu masuk dunia kuno. Mata macan tutul ilahi emas berbinar dan ia mendesak, cepat suruh aku keluar. Aku belum pernah keluar sebelumnya. Kin Fe Yang berkata, jawab aku dulu, bisakah hati dewasemu juga menghilangkan tanda iblis? Macan tutul ilahi emas tertegun dan bertanya dengan curiga, siapa yang memberitahumu hal itu? Itu benar-benar tidak masuk akal. Omong kosong. Kin Fe Yang mengerutkan kening. Pikirkan sendiri, kita juga dikendalikan oleh tanda iblis. Bagaimana kita bisa menggunakan hati kita untuk menghilangkan tanda iblis? Kata macan tutul ilahi emas. Apakah pria misterius itu berbohong padaku? Gumam Kin Fe Yang. Ia memandang ke arah macan tutul ilahi emas dan bertanya, lalu mengapa ular piton itu melarang siapapun menyakiti binatang dewa sudo sepertimu? Ini. Macan tutul ilahi emas tergagap. Berbicara. Teriak Kin Fe Yang. Sayang. Macan tutul ilahi emas menghela nafas dan berkata, kami dulunya adalah bawahan ular piton. Ia melarang manusia memburu kami untuk melindungi kami. Kamu adalah bawahan ular piton itu. Kin Fe Yang terkejut. Ya. Macan tutul ilahi emas mengangguk. Kin Fe Yang bertanya dengan curiga, lalu mengapa dia tidak membiarkanmu membunuhku ketika aku menentangnya? Bahkan itu bukan tandinganmu, apalagi kami. Jika itu membiarkan kami membunuhmu, bukankah itu akan membuat kami mati dengan sia-sia? Kata Macan tutul ilahi emas. Itu benar. Kin Fe Yang tersenyum. Kamu sama sekali tidak rendah hati. Macan tutul ilahi emas cemberut. Itulah kebenarannya. Mengapa saya harus rendah hati? Kin Fe Yang terkeke dan bertanya, dengan kata lain, semua binatang suci di dunia kura-kura hitam dulunya adalah bawahannya. Ya. Macan tutul ilahi emas mengangguk. Orang tua itu memang berbohong padaku. Gumam Kin Fe Yang. Hal lama, siapa ini? Macan tutul ilahi emas bertanya dengan rasa ingin tahu. Kin Fe Yang berkata, artefak ilahi yang tersegel di lembah penyegel jiwa. Itu mencarimu. Macan tutul ilahi emas terkejut. Kamu juga mengetahuinya. Kin Fe Yang curiga. Saya pernah mendengarnya. Menurut ular piton itu, dia dulunya adalah iblis yang hebat. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati di tangannya. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Kata macan tutul ilahi emas. Kin Fe Yang berkata, lalu tahukah kamu mengapa itu disegel di lembah penyegel jiwa? Saya pikir itu karena menyinggung penciptanya. Saya tidak yakin tentang alasan spesifiknya. Namun, kamu harus berhati-hati. Jika iblis ini membuka segelnya, aku khawatir kita semua akan tamat. Kata macan tutul ilahi emas. Saya tahu orang ini tidak memiliki niat baik, jadi saya tidak mengungkapkannya. Kata Kin Fe Yang. Golden Divine Leopard berkata, yang terbaik adalah menyegelnya disana selamanya. Kin Fe Yang mengangguk. Apakah kamu sudah selesai? Jika kamu sudah selesai, suruh aku keluar. Tidak mudah untuk menyingkirkan ular piton itu. Saya harus pergi dan bersenang-senang. Macan tutul ilahi emas tertawa. Tidak ada apapun di dunia kuno. Bagaimana caramu bersenang-senang? Kin Fe Yang memutar matanya dan berkata, pintu masuk ke dunia kuno ada di Tenggara. Aku akan memperingatkanmu lagi. Jangan melawanku. Kota kuno tempat mereka berada-berada di barat laut, jadi pintu masuknya tentu saja berada di Tenggara. Tenang, santai. Macan tutul ilahi emas melambaikan cakarnya dan berkata, Kin Fe Yang melambaikan tangannya dan macan tutul ilahi emas menghilang. Tidak lama kemudian, Tang Hai membuka matanya. Auranya telah pulih ke kondisi puncaknya. Ledakan. Yang terjadi selanjutnya adalah sebuah terobosan. Sebuah fenomena terjadi dan langit dan bumi bergemuruh. Tidak lama kemudian, Tang Hai berhasil melangkah ke ranah Dewa Perang. Apakah ini kekuatan Dewa Perang? Merasakan kekuatan melonjak di tubuhnya yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, Tang Hai tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Selamat. Kin Fe Yang tersenyum. Tang Hai memandang Kin Fe Yang, menahan auranya, berlutut dengan satu kaki di tanah, dan berkata dengan hormat, Tang Hai menyapa Tuan Muda. Bangun! Ada aturannya di sini. Kata Kin Fe Yang. Aturan apa? Tang Hai bangkit dan menatapnya dengan curiga. Kin Fe Yang berkata, setelah menerobos ke alam Dewa Perang, Anda dapat menaklukkan binatang Dewa sebagai tunggangan. Macan tutul Dewa dari sebelumnya adalah kursi Sao Tai Lai. Gunung! Tang Hai bergumam, dan berkata, Tuan Muda, jika saya benar-benar harus memilih tunggangan, saya akan memilih Yu Huang. Kamu Huang. Kin Fe Yang tercengang. Ya, Tuan Muda tidak tahu, tapi saya mengembangkan seni Dewa yang disebut Seni Dewa Nether. Seni Dewa Nether ini mungkin tidak sebagus Seni Dewa Naga milikmu, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni Dewa biasa. Kata Tang Hai. Seni Dewa Nether. Kin Fe Yang merenung sejenak, dan berkata, kecepatan anehmu disebabkan oleh Seni Dewa Nether. Ya, Seni Dewa Nether dapat mengubah seseorang menjadi keberadaan seperti hantu. Bahkan jika aku berdiri di belakangmu dan tidak mengatakan apa-apa, kamu tidak akan dapat menemukan keberadaanku. Jadi, jika binatang lain mengikutiku, mereka tidak hanya tidak bisa membantuku, tapi mereka juga akan membatasiku. Tapi Yu Huang berbeda. Secara alami ia tidak memiliki aura. Jika kita bergabung, itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Kata Tang Hai. Apakah begitu? Kin Fe Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya tidak keberatan, tapi itu tergantung apakah Yu Huang setuju atau tidak. Kenapa harus setuju atau tidak? Bukankah itu hewan peliharaan rohmu? Kata Tang Hai. Itu temanku, bukan hewan peliharaan rohku. Sejak awal, aku tidak menggunakan segel perbudakan untuk mengendalikannya. Kata Kin Fe Yang. Jadi begitu. Kata Tang Hai. Kin Fe Yang berkata, karakter Yu Huang sangat eksentrik. Tidak mudah untuk membuatnya mengikuti Anda dengan sukarela. Saya mengerti. Masalah ini tidak mendesak. Mari kita lakukan perlahan. Kata Tang Hai. Ya. Kin Fe Yang menganggup dan berkata, lalu, berapa tingkat belati di tanganmu? Tang Hai berkata, nilainya sama dengan Divine Phoenix Blade. Itu juga melahirkan roh. Kin Fe Yang terkejut. Ya. Tang Hai menganggup. Pantas saja ia bisa bersaing dengan Divine Phoenix Blade. Kin Fe Yang bergumam dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Denganmu dan Zao Tua, Mutian Yang hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya ketika dia melihatku di masa depan. Meskipun Mutian Yang pernah menjadi dewa perang, dia keras kepala dan sombong. Akan sulit baginya untuk mencapai hal-hal besar. Tang Hai berkata dengan dingin, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Jangan berkata begitu. Dia pasti luar biasa untuk bisa menjadi lawan kuat leluhurku. Saat menghadapinya, lebih baik berhati-hati. Kin Fe Yang mengingatkan. Bawahan ini akan mengingatnya. Tang Hai membungkuk dan berkata, Kamu sudah lama berada di dunia kuno. Tahukah kamu apa yang ada di sini? Kin Fe Yang bertanya, Aku tidak tahu. Saat ular piton raksasa membawa kita ke dunia kuno, ia memerintahkan kita untuk tidak berlarian. Jadi, selama tahun ini, kami mengasingkan diri. Kata Tang Hai. Kin Fe Yang berkata, Saya mendengar dari ular piton api bahwa ada banyak benda suci yang tersembunyi di sini. Kita harus keluar dan melihatnya. Benda ilahi. Piton api. Tang Hai ragu. Piton api adalah anak ular piton raksasa dan juga penjaga keajaiban. Kata Kin Fe Yang. Anak ular piton raksasa. Mengapa ia memberitahumu hal ini? Tang Hai terkejut. Tidak hanya memberitahuku tentang dunia kuno, tapi juga mengirimku ke sini. Ceritanya panjang. Ayo keluar dulu dan mencari benda suci sambil ngobrol. Kata Kin Fe Yang. Ya. Terima kasih telah menonton.